Tiga darah pendekar jilid enam belas. Tan Goanpa lantas gulung lengan bajunya, ia unjuk satu goresan bekas luka di lengannya. Coba kalian lihat, budak cilik itu betul-betul kejam sekali, kalau bukan hian hang to aku paham ilmu pertabiban, pasti lenganku, ini terbuang di bawah tangannya tutur Goanpa. Kali ini kami datang ke kota raja, liusian ga ikut menutur juga, waktu kami lewat ngyang di daerah holam, karena hian hang to aku ada keperluan, maka kami bertiga lantas disuruh jalan lebih dulu, baru saja kami sampai di HOU Lo Koan, kami kepergok budak cilik itu dalam perjalanan dengan seorang pemuda. Budak cilik yang manakah? Tanya Teng Hiaulan. Siapa lagi, budak cilik yang pernah dipeliharain ceng itu, sahutan Goanpa dengan gemas. Dulu waktu kita obrak-abrik istana si Hongcu, kita pernah berhadapan dengan dia, kali ini kembali kepergok dalam perjalanan, aku tertarik oleh rupanya yang menyenangkan, aku menyapa padanya, siapa duga dia lantas hamburkan tiga buah pisau padaku, karena jaraknya terlalu dekat, untuk menghindar sudah tidak keburu lagi, terpaksa aku menggunakan lenganku buat menangkis. Tak terduga kepandayan anak darah itu sudah maju pesat, satu pisau di antaranya menggores lenganku, dalam sekejap luka lenganku menjadi kaku dan hitam, maka taulah aku bahwa pisau yang dipakainya itu berbisa. Oh, kalau begitu dia tentu Pang Lin seru Hiaulan. Dan pemuda yang bersama dia itu bukankah tampan dan berperawakan jangkung, menggunakan pedang, kiam hoatnya pun sangat menakjubkan Lucy Neo bertanya juga. Betul, sahut liu siang gai. Kalau begitu anak darah ini bukan Pang Lin, tetapi dia murid terakhir lelociam po di Tian San, ujar Lucy Neo. Tidak, gerak tangan Pang Lin tidak begitu ganas, lagi pula ia tidak biasa menggunakan hui tu, pisau terbang, berbisa, kata Teng Hiaulan. Sewaktu masih di Tian San, aku sering melihat dia, hati bocah itu sangat welas asih dan alim sekali. Mendengar keterangan Teng Hiaulan ini, Lucy Neo menjadi haran. Katanya kedua keponakan perempuanmu ini anak kembar, jika begitu tentu mereka mirip sekali satu sama lain, tanyanya. Memang, sampai aku sendiri pun tak bisa membedakan, jawab Hiaulan. Ya, kalau begitu tentu Liti telah salah sangka, seng adik, dikira seng kakak ujar Lucy Neo tersenyum geli. Siapakah Liti tanya Liusian Gai heran? Putra Bulao Chiampu dari Tian San Chit Kiam Si Neo menerangkan lebih jauh. Koma ah, lantas bagaimana baiknya seru Liusian Gai terkejut. Aku telah bergebrak dengan diadih HOU Lokaan, aku terkena pedangnya, sebaliknya ia pun kena aku pukul sekali dengan gelang bajaku. Jika nanti Bulao Chiampu tahu, apakah aku tidak akan didamprak? Itu tidak akan terjadi, Bulao Chiampu sudah lanjut usianya, kesabarannya sudah tiada taranya, dapat dipastikan ia tidak nanti gusar karena kesalahan kalian yang tidak sengaja, ujar Hiaulan. Liu Tai Hiap, coba kau lanjutkan ceritamu, aku nanti beritahu asal-usul si anak darah tadi, selalu si Neo. Setelah si T, adik keempat, terkena pisau berbisa si budak cilik itu, aku pun bergebrak dengan si pemuda dan kemudian sama terluka, si budak cilik masih hendak mengudak kami, untung ginkanku cukup baik, akhirnya aku bisa menolong si T dan kabur, tutur Liusian Gai. Dan cerita selanjutnya biar Hian Hang to aku saja yang menuturkan. Hian Hang pun tidak menolak, segera ia menyambung cerita orang, aku suruh mereka bertiga jalan dulu, siapa duga bisa terjadi peristiwa itu? Kemudian setelah aku susul mereka, dengan gusar aku lantas mencari budak cilik itu, aku pikir si pemuda sudah terluka, mereka tentu tidak akan pergi jauh. Maka sesudah aku balut iut KSMT dan si T, kami lantas mencari mereka di sekitar bukit HOUIAUKAN, pada waktu dekat magrib pemuda itu dapat kami temukan, akan tetapi budak cilik itu sudah tiada bersama dia, sebaliknya dia berteman seorang Kang Oulong Tiong, tabib pengembara, yang aneh, sungguh tidak terduga sama sekali. Mendengar cerita terakhir ini, diam-diam Ling Sian menertaui mereka, batihnya, kuantang si Hiap yang terkenal sampai terjatah di bawah seorang gadis cilik, pantas kalau Hian Hang naik darah. Tetapi bila kebentur dengan guruku dan dia masih berani pamer kepandayan, maka pantas kalau dia ketemu batanya. Sekalipun demikian, ia tidak lantas menjelaskan siapa si tabib pengembara itu, dengan tersenyum ia coba bertanya, Hian Hang Totiang, sama sekali tidak terduga bagaimana maksudmu. Ya, sebab begitu pemuda itu nampak kami, ia lantas kisiki si tabib pengembara itu, tentunya ia beritahu bahwa kami adalah orang yang melukainya, sambung Hian Hang lagi. Ternyata si tabib pengembara itu berangasan sekali, rupanya karena kisikan pemuda itu, belum sampai kami buka suara, sekonyong-konyong ia angkat galah pikulannya terus menghantam. Setelah saling gempur, akhirnya kami berlalu. Kembali Ling Sian tersenyum oleh cerita itu, ia tahu di antara kuantang si Hiap, meski usia Hian Hang paling tua dan kepandayannya paling tinggi, namun juga yang paling suka unggul. Hian Hang Totiang harap jangan gusar, hanya jatuh di tangan tabib pengembara itu rasanya tidak perlu menjadi soal, ia lantas berkata. Apa katamu, sahut Hian Hang mendengkol. Hektometer, aku lihat gerak serangannya rada mirip dengan kau, tentunya kau dan dia berasal dari satu golongan. Memang, malah lebih dari itu, jawab Ling Sian dengan tertawa. Beliau adalah guruku, bulau Chiampu dari Tian San adalah kakak perempuannya, dia orang tua telah membuat gusar kalian, biar aku sebagai muridnya yang minta maaf saja. Hian Hang menjadi kaget oleh keterangan ini, seketika ia terbungkam. Ia orang tua memang sudah tiga puluhan tahun tidak pernah menginjak daerah tengah ini, oleh sebab itu tidak kenal kalian berempat. Harap Hian Hang Totiang jangan marah, Ling Sian berkata lagi. Haha, kalau memang dia adanya, maka kami jatuh di tangannya bisa berkata apalagi sahut Hian Hang dengan gelap tertawa. Agaknya usia gurumu tidak berselisih banyak dengan kau tanya Longgoat Sian Su. Ya, sesudah setengah umur aku baru angkat guru padanya, tutur Ling Sian. Sementara itu Kam Hang Toti pun ikut buka suara. Sayang si darah cilik itu lenyap lagi, apa selama kalian bergebrak dengan bulu Chiampu, anak darah itu pun tidak pernah unjuk diri tanyanya. Tidak, sahut Hian Hong. Kiranya sesudah Pang Lin dilepaskan oleh Lian Keng Hiau, karena yang diinginkan adalah berlatih luwekang dari aliran. Yang baik, maka di malam harinya, dengan segala daya upaya diam-diam ia memancing kabur Liti. Melihat yang menggoda dia adalah anak darah yang dikenalinya, dengan sendirinya Liti senang sekali. Pamanmu ada sesuatu keperluan harus kebinsan dahulu, ia suruh aku bersama kau segera menyusulnya, begitulah kata Pang Lin pada Liti. Bugin Yeo memang minta adiknya mengawasi putranya secara diam-diam, oleh karena itu sewaktu Liti menempur Liyawin dengan sengit di Hang Chiu, selama itu Bu Sing Hua belum unjuk diri. Kini secara ngawur Pang Lin berkata sekenanya tak taunya malah kena sasarannya dengan Jitu. Sedang Liti membatin, tentunya ibu dan Paman ingin aku lebih banyak tergembeleng di kalangan Kang Ngau, maka Paman tidak ingin bersama dengan aku, lalu ia berpikir lagi. Pang Ing kenal Paman dengan baik, pasti ia tidak mendusai aku. Karena pikiran itulah, maka tanpa sangsi lagi Liti bersama Pang Lin lantas meninggalkan Hang Chiu. Sepanjang jalan Pang Lin tidak habis putar otak dan berdaya untuk bertanya semua rahasia berlatih luekang dari Liti, pemuda ini mengirasi anak darah ialah Pang Ing, maka sedikit pun tidak curiga, ia beritahu segala apa yang diketahuinya atas rahasia berlatih luekang. Terhadap pribadi Liti, Pang Lin tidak merasa tertarik, tetapi juga tidak benci, ia jalan bersama pemuda ini, tujuan satu-satunya bukan lain hanya ingin memancing rahasia luekang dari pemuda ini, jika tujuannya sudah tercapai, segera ia akan berdaya upaya meninggalkan pemuda ini. Justru secara kebetulan, sebelum mereka sampai Binsan, di H.O. Ulo Kuan mereka kepergok dengan tiga orang dari Kuantang Sih Yap, dalam pertarungan ini, dengan pisau yang berbisa Pang Lin telah melukai Tan Goan Pa, Liti pun kena menusuk Liu Sian Gai satu kali, sebaliknya karena ilmu entengi tubuh Liu Sian Gai bagus sekali, Tanpa terduga Liti pun kena digebuk sekali oleh gelang bajanya dan kena jalan darah yang berbahaya hingga mengalami luka parah. Pang Lin tidak lantas meninggalkan Liti, lebih dulu ia memahyang pemuda itu ke tempat sepi di dalam hutan yang lebat, di sini ia tinggalkan sebungkus obat bubuk, habis itu diam-diam mengeluyur pergi. Syukur kemudian Bu Sing Hua keburu menyusul tiba dan lewat di samping hutan, ketika mendengar rintihan Liti, segera ia masuk hutan buat menengoknya, ketika nampak keponakannya terluka parah, ia ambil obat bubuk yang ditinggalkan itu dan diperiksanya pula, ia menjadi heran melihat obat ini, karena obat bubuk ini adalah obat pemunah racun yang paling berharga dan hanya terdapat di dalam istana, tanpa ragu-ragu ia bubui obat itu pada luka Liti, kemudian setelah ia tanya asal-lusul obat itu, ia menjadi lebih heran. Sungguh pun obat mujarab di Tian San tidak kurang banyaknya, tapi Ielo Chiampo tak punya obat bubuk semacam ini, ujarnya. La tidak tahu bahwa obat ini memang dibawa Pang Lin dari istana si Hongcu. Liti sendiri pun timbul curiganya, dan sebelum mereka berdua bicara lebih banyak, Kuantang Si Hiap sudah keburu datang. Sebenarnya dengan ilmu silat yang tinggi dari Kuantang Si Hiap, kalau empat lawan satu, sekalipun Bu Sing Hoa tidak gampang kalah, tetapi untuk menang pun sulit. Akan tetapi dua di antara empat pendekar itu, yakni Liu Sian Gai dan Tan Go Anpa sudah terluka lebih dulu, sedang Liti sesudah dibubungi obat, lengannya sudah bisa bergerak lagi. Maka paman dan keponakan ini berjajar dan Kuantang Si Hiap kalah habis-habisan, beruntung Bu Sing Hoa menguatirkan luka Liti, maka ia tidak mengudak lebih jauh. Begitulah, sesudah Kuantang Si Hiap selesai menceritakan pengalaman mereka, kemudian Lu Sian Gai pun menuturkan asal Lusuliti dan Pang Lin sebagaimana ia janjikan tadi. Karena cerita ini, semua orang menghela nafas terharu. Aku telah bersumpah mencari kembali keponakan. Perempuan itu, kini sudah tahu jejaknya, biar aku menyusulnya ke holam, demikian Teng Hiaulan buka suara. Lebih baik kau kembali ke pasukan inti dahulu, ujar Kam Hang Ti sesudah berpikir sejenak. Aku taksir sesudah L.N. Cheng naik takhta, pasti ia tidak perkenankan inti tinggal lebih lama di kota raja, jika L.N.T. pimpin pasukannya ke barat lagi, maka holam adalah tempat yang harus dilaluinya. Dalam pasukannya kau boleh lihat gelagat, bila ada kesempatan kau bisa mengadu domba mereka, biar sesama saudara berhantam sendiri. Seandainya tidak bisa, kau dapat menggerakkan putra bangsa Han yang berada dalam pasukannya yang masih berdarah patriot. Terlihat Lucy Nyo seperti hendak buka suara, tapi Kam Hang Ti kembali menyambung dengan tertawa. Mungkin Pat Muai khawatir karena Teng Hiante seorang diri berada di dalam pasukan besar dan mungkin berbahaya, tetapi dalam pasukan L.N.T. terdapat tidak sedikit saudara dari perkumpulan kita, lagi pula sesudah kita mendapat tahu hari keberangkatan inti, kita dapat mendahului keholam secara berkelompok. Tiga aik juga, ujar Lucy Nyo, memangnya kita sudah harus naik binsan buat ziarah ke makam suhu, sesudah kita berziarah ke makam suhu baru kita kembali ke Sian Hiniya. Di lain pihak, ternyata isi hati In Cheng kena diduga secara jitu oleh Kam Hang Ti, betul juga In Cheng, kini sudah menjadi kaisar Yong Cheng, tidak ingin Inti tinggal lebih lama di kota raja. Sesudah upacara kenaikan takhta In Cheng selesai, dengan penuh rasa dongkol Inti kembali ke pasukannya malam-malam, ia tidak menduga bahwa dengan care cepat luar biasa, Lian Keng Hiau sudah memperlemah kekuasaan militernya. Kiranya begitu Lian Keng Hiau sampai di markas pasukan Inti, segera ia kumpulkan perwira tinggi dari 28 batalion tentara pangeran itu dan mengumumkan kenaikan takhta Lian Cheng di hadapan perwira itu, mereka diperintahkan supaya setia pada kaisar baru. Perwira ini adalah orang kepercayaan Inti, semula mereka menaruh harapan agar Inti bisa naik takhta, tetapi kini demi mendengar Lian Cheng yang menduduki takhta, seketika lebih dari separuh opsir itu berubah hati, mereka hanya memikirkan buat selamatkan pangkat dan kedudukan sendiri, mana berani timbul pikiran buat berontak. Begitulah, pada senjanya, perubahan sebutan sebagai kaisar Yong Cheng atas kenaikan takhta Lucheng telah diumumkan secara resmi, bahkan opsir dari 12 batalion Huil Yong Kun, pasukan naga terbang, yang paling diunggulkan Inti pun tergoncang. Ketika Inti kembali ke dalam pasukannya, sepanjang malam ia pun kumpulkan para opsir kepercayaannya untuk berunding. Tetapi 7 di antara 12 opsir tinggi Huil Yong Kun tidak setuju buat bermusuhan dengan Lian Cheng Hiau, bahkan Futuh yang dianggap sebagai tangan kanan Inti pun berkata, Sipulek telah naik takhta, kini Lian Cheng Hiau mendesak kita dengan menonjolkan kaisar baru, kalau kita serang dia, mungkin pasukan kita akan tergoncang. Inti menjadi bungkam karena kata-kata panglima kepercayaannya ini, ia membatin, panglima yang terpercaya saja berpikiran demikian, apalagi perwira lainnya, lebih-lebih tidak berguna berunding dengan mereka. Tetapi ia lantas berpikir lagi, asal masih ada gunung, tidak khawatir kehabisan kayu, sekalipun Lian Cheng Hiau lebih kuat lagi, tidak lebih ia hanya wakilku saja, kekuasaan masih berada dalam tanganku, Biar sementara ini aku bersabar dulu, kelak kalau mengadakan ekspedisi ke barat, aku akan pakai tipu pinjam golok membunuh orang, biar Lian Cheng Hiau bersama pasukannya yang berada di garis paling depan dimusnahkan musuh. Kala itu, jarak dengan ibu kota ada puluhan ribu li, sekalipun aku tidak berhasil merebut takhta, namun bisa juga memperkukuh diri dengan tentaraku dan merajai daerah barat sana supaya tak mengalami siksaan batin oleh keparat Lian Cheng. Setelah ambil keputusan ini, ia lantas berkata pada para opsirnya, jika begitu, biarkan Lian Cheng Hiau menjadi wakil panglimat, hanya kita harus lebih huas pada menghadapinya. Kemudian setelah para opsir mengundurkan diri, LNT berunding lagi dengan Futuh, ia menjelaskan pikirannya tadi, Futuh pun akur dengan keputusan yang diambilnya, maka besok paginya Intai mengajukan rekes, ia mohon agar diperbolehkan memimpin pasukannya ke barat lagi. Ketika permohonan diajukan, dilaporkan bahwa Teng Hiau Lan minta bertemu. Keruan Intai menjadi girang, segera ia perintahkan orang masuk. Di waktu menderita kesukaran baru tahu hati kawan sejati, dikala aku kehilangan pengaruh kau masih kembali padaku, selanjutnya aku pasti tidak sampai merugikan kau. Lalu ia pun bertanya Keru bagaimana Teng Hiau Lan bisa meloloskan diri. Semalam dalam isana terjadi penyerbuan, waktu keadaan kacau balau, aku lantas kabur, tutur Hiau Lan. Intai menyangka penyerbu itu tentu atas perintah putra pangeran lain, meski ia tergolong orang yang cerdik, namun sedikitpun ia tidak curiga atas cerita Hiau Lan. Bahkan ia lantas menaikkan Hiau Lan menjadi wakil komandan pasukan pengawal pribadinya setingkat dengan Kipisya dan Pui Kinbeng. Kembali bercerita tentang Incheng, sesudah kaisar baru ini menerima permohonan Intai, permohonan ini tentu saja cocok dengan maksudnya, maka ia titahkan Intai segera pimpin tentaranya ke barat setelah lewat tahun baru. Di samping itu ia pun berdaya upaya buat menyelesaikan Liao Win dan lain-lain, ia pindahkan Liao Win, Seth Tian Toh, Seth Tian Ji, Teng Ki John dan Tian Leong berlima ke pasukan Lian Keng Hiau, diam-diam ia panggil menghadap Keng Hiau. Di antara lima orang ini selain Teng Ki John yang rada mengerti peraturan, empat orang lainnya terlalu liar dan sukar dijinakan, bila sudah selesai ekspedisi ke barat dan empat orang ini ternyata tidak mampus, kau boleh wakilkan aku bereskan mereka, demikian titahnya kepada Lian Keng Hiau. Perintah rahasia ini membuat Keng Hiau mengkirik, bulu romanya berdiri, tapi bila dipikir lagi, ia merasa bahwa justru ini adalah tanda kepercayaan In Cheng padanya, maka ia menjadi girang bercampur khawatir, lekas ia menjura menerima titah itu. Sudah tentu Lian Keng Hiau tidak pernah menduga bahwa di lain pihak dengan kera yang sama In Cheng pun telah berpesan pada kelima jagoannya agar mereka mengawasi gerak-gerik Lian Keng Hiau. Inilah yang dinamakan politik adu domba dari In Cheng. Sekejap saja tahun baru sudah lewat, dengan sebutan Buantai Chiang Kun, Panglima Besar Keamanan, Intai kembali pimpin pasukan ekspedisinya ke barat, sedang Lian Keng Hiau. Adalah wakil Panglimanya, secara mendadak naik pangkat tiga tingkat, bahkan In Cheng telah menambah pula kekuatan 50 ribu tentara terlatih baik baginya, oleh karena itu, sungguh pun Lian Keng Hiau menjabat sebagai wakil Panglima, tapi hakikatnya ia dengan Intai berkedudukan sama. Begitulah sesudah pasukan besar itu berangkat, sebulan kemudian sampailah di Cusiantin di Provinsi Holam, dari sini ke kampung halaman Lian Keng Hiau, yakni Tan Liu, perjalanan hanya sehari saja, maka Keng Hiau lantas perintahkan pasukannya mengasuh tiga hari di situ. Pada hari itu, Teng Hiau Lan bersama beberapa perwira dari pasukan pengawal minum arak di dalam kota Cusiantin, di atas loteng kedai arak yang mereka masuki, terlihat ke utara adalah kota Khai Hong dan ke selatan menghadap Hijiang. Kedudukan Cusiantin betul-betul sangat strategis, Hiau Lan jadi teringat bahwa kota ini adalah tempat di mana dulu Gak Hui pernah menyapu bersih tentara Kim yang menyerbu ke tanah airnya, ia jadi terharu bila teringat kisah sejarah itu, batinnya. Kini bangsa Boan Chiu telah masuk kepeda Yahian lagi, kekejaman mereka melebih tentara Kim yang dulu menjajah ha-ha-la Song, kini dirinya yang berdarah Boan sebaliknya ikut serta di antara pergerakan membangun kembali negara bangsa Han. Sungguh suatu hal yang tidak pernah diduga sebelumnya. Pengah ia termenung-menung dan kusut pikiran, tiba-tiba terdengar di bawah loteng terjadi ribut-ribut yang ramai sekali. Waktu Teng Hiau Lan menengok ke bawah loteng, ia lihat orang di jalan dan para penjual menyingkir dengan ketakutan. Ada apakah tanya Hiau Lan kepada seorang di jalan? Melihat Hiau Lan berdandan sebagai perwira, orang itu menjadi ketakutan. Ampun Tuan, ampun. Hamba selamanya taat pada peraturan dan undang-undang, hamba bukan orang jahat, ia merata pemohon. Apa katamu tanya Hiau Lan pula? Mendengar lagu suara Hiau Lan lemah lembut, akhirnya orang itu menjadi lega. Di luar kota telah datang satu pasukan tentara, kabarnya hendak menangkap orang, kemudian ia menerangkan sebabnya terjadi ribut. Sungguh aneh, pikir Hiau Lan sembari melepaskan orang itu, di waktu pasukan berjalan, mana bisa mengadakan penangkapan? Apa mungkin karena prajurit yang berkeliaran mengganggu keamanan kota, padahal disiplin militer Hinte dan Lian Keng Hiau sangat keras dan tidak dapat disamakan dengan pasukan tentara lain, apalagi pasukan besar berkemah di luar kota, kecuali perwira prajurit dilarang masuk ke kota, kalau begitu, pasukan tentara yang dikatakan tadi datang dari mana? Pengah ia merasa heran dan ragu-ragu, sementara itu dari luar kota terlihat debu mengepul beterbangan, arus manusia pun semakin membanjir, karena desakan arus manusia yang membanjir itu, tanpa kuasa Hiau Lan pun ikut terdorong, tetapi baru beberapa tindak ia melangkah, sekonyong-konyong ia merasa dirinya ditumbuk orang dengan keras. Teng Hiau Lan cukup lama berlatih silat, perasaan tubuhnya sangat tajam, karena tabrakan orang tadi, segera ia merasa ada sesuatu yang aneh, ketika ia merabah badannya, ternyata kantong luang, pedang dan batu giyok pemberian Kaisar Hong Hai tempoh hari sudah lenyap. Kalau yang hilang barang lain tidak menjadi soal baginya, tapi pedang itu adalah pemberian inti, betapapun harus direbut kembali. Maka cepat ia menerjang ke sana, dilihatnya di depan sana seorang sedang melotot padanya dengan mata mendelik, pedangnya jelas tergantung di pinggang orang itu, sedang batu giyok juga tampak terpegang di tangan orang. Dengan mendongkol Teng Hiau Lan terus mengejar ke sana. Aneh juga, orang itu ternyata tidak menghilang ke tengah lautan manusia, sebaliknya berlari ke tempat sepi. Hiau Lan tambah curiga, segera ia mengudak lebih kencang. Selang tidak lama mereka sudah berada di luar kota. Lari orang itu makin lama makin cepat, arahnya berlawanan dengan tempat perkemahan pasukan. Segera Teng Hiau Lan mengejar terlebih kencang dengan ginkangnya yang tinggi, akan tetapi meski pemuda itu telah mengeluarkan segenap kemampuannya, tetap tidak dapat menyusul. Keruan kejut Hiau Lan tidak terkatakan. Perlu diketahui bahwa ginkang Teng Hiau Lan meski belum semahir lu sinio, tapi sudah tergolong jarang ada bandingannya di dunia Kang Ou. Sekarang ginkang orang itu terlebih tinggi daripada Teng Hiau Lan, tampaknya tidak lebih rendah daripada Ban Lituwi Hang Liu Sian Gai, jelas orang itu bukan pencopet biasa. Hati Hiau Lan tergerak, maka langkahnya sengaja dikendurkan. Orang itu seperti serbat tau saja, langkahnya ikut dilambatkan. Hai, kawan di depan itu, kita selamanya tidak kenal, kenapa engkau menggoda diriku seru Hiau Lan. Orang itu menoleh dan memperlihatkan muka membadut, lalu menggumam sendiri, pedang ini kalau dijual sebagai besi tua toh tidak seberapa harganya, tapi batu giyok ini sedikitnya laku beberapa tahil perak. Sekonyong-konyong Teng Hiau Lan melompat ke depan terus menjam bret. Ai, celaka orang itu berteriak, sekali bergerak tau-tau sudah melayang ke depan beberapa meter jauhnya. Lalu katanya pula dengan tertawa, untung, tidak sampai tertangkap basah. Teng Hiau Lan menjemput beberapa potong batu kecil dan disambitkan susul-menyusul secara cepat, tujuannya hanya untuk menakut-nakuti saja, maka sambitan batu itu sengaja lebih tinggi beberapa senti di atas kepala orang. Tapi mendadak orang itu malah melompat ke atas sehingga batu. Sambitan Teng Hiau Lan tepat mengenai belakang kepalanya, blok, bukan kepala yang bocor, sebaliknya batu itu mencelat mentah kemana. Aduh! Lihai amat opas ini! Aku harus lari secepatnya teriak orang itu sambil merabah kepalanya yang tersambit batu. Tiba-tiba langkahnya bekerja cepat, larinya seperti kesetanan. Tentu saja Teng Hiau Lan makin heran dan sangsi, ia pikir kesempatan berkenalan dengan orang kosan ini tak boleh disiasiakan. Segera ia berseru, Ciam Pueng Hiong, kesatria angkatan lebih tua, di depan, biarlah aku menyerah kalah saja, sudilah berhenti untuk berkenalan. Namun orang itu tidak menggubrisnya dan tetap berlari secepat terbang. Hiau Lan mendongkol, segera ia pun tancap gas dan mengejar, sesudah uber-menguber sekian lamanya, akhirnya mereka memasuki lereng pegunungan di depan. Menurut taksiran Hiau Lan, mungkin sudah 20-30 lih jauhnya dari kota Cusiantin, ia menjadi terkesiap dan sangsi, jangan-jangan orang itu sengaja memancingnya ke situ, entah apa tujuannya. Tiba-tiba orang itu memperlambat langkah, pandangan Teng Hiau Lan mendadak terliak, kiranya mereka telah memasuki sebuah lembah gunung yang penuh tertimbun salju, di tengah lembah ada sebuah rumah kecil beratap rumbia. Disitulah orang itu berhenti, mendadak ia mengayun tangannya, sebuah benda menyambar ke arah Teng Hiau Lan. Cepat Hiau Lan menangkap benda itu, kiranya adalah pedangnya yang dicuri tadi. Waktu orang itu mengayunkan tangan dua kali, dompet dan batu giyok milik Hiau Lan dilempar kepadanya pula. Habis itu mendadak orang itu menghela napas panjang dan mengomel, kau ini benar-benar lebih menghargai harta benda daripada jiwa sendiri, ai, sungguh sayang dan harus disesalkan. Lantaran kau lebih sayang harta daripada jiwa. Maka aku kembalikan semua milikmu agar jika jadi setan janganlah rohmu menggoda diriku. Hiau Lan merasa di balik ucapan orang itu ada maksud tertentu, ia tercengang dan berkata, mana wampu berani sayang harta secara membuta, bila mana ada kesalahan, sudilah ciampu memberi petunjuk. Ah, pakai ciampu dan wampu segala, aku paling benci sebutan tetek bengek ini, ujar orang itu sambil menoleh dan tertawa. Coba ku tanya kau, jika kau mengaku tidak sayang harta, mengapa kau terus mengudak diriku secara mati-matian hanya karena aku membawa lari tiga macam barangmu. Wampu tak bermaksud jahat, tapi ingin belajar kenal orang kosan, kata Hiau Lan. Hahaha, mulutmu tidak cocok dengan pikiranmu, ujar orang itu dengan bergelak tertawa. Waktu ku gondolari barangmu, masakah kau tahu aku tergolong orang kosan segala? Memang waktu itu Teng Hiau Lan menganggap orang sebagai copet biasa, ia menjadi bungkam atas olok-olok orang. Maka orang itu berkata pula, yang jelas kau merasa berat kehilangan barangmu tadi bukan? Soalnya pedang ini adalah pemberian seorang kawan, betapapun aku tak boleh menghilangkannya, maka, kawan apa sela orang itu? Kukira bukan kawan biasa, tapi atasanmu bukan? Keruan Hiau Lan melengak atas ucapan orang secara belak-belakan itu. Dengan tertawa orang itu berkata pula, tentunya kau khawatir ditanya ente bila kehilangan pedang ini dan merasa. Kehilangan pamer sebagai wakil komandan pasukan pengawal, betul tidak? Padahal pedang ini juga bukan pedang pusaka segala, kalau Yeuliong Pokiam kepunyaanmu sendiri dapat hilang, mengapa pedang ini tak boleh hilang? Seketika Teng Hiau Lan melongo heran, orang itu ternyata kenal benar seluk-beluk dirinya, sungguh aneh. Dengan terbahak-bahak orang itu lantas menyambung, orang yang menghadiahkan pedang padamu itu kini jiwanya terancam, mana dia sempat bertanya pedangmu lagi. Selagi Teng Hiau Lan terkejut dan merasa bingung, orang itu melanjutkan, aku telah menyelamatkan jiwamu, kau tahu tidak? Hiau Lan terperanjat dan tambah bingung. Ya, kau tentu tidak percaya bukan? Baiklah, biar ku tunjukkan dulu seorang padamu kata orang itu, lalu ia dekat mulutnya dan bersuit. Dari rumah tadi segera muncul seorang. Kembali Hiau Lan terperanjat demi mengenali siapa orang yang muncul ini. Kiranya orang ini adalah seorang di antara dua jago kepercayaan inti, yaitu Pui Kin Beng. Teng Heng, tentunya kau terkejut bukan Pui Kin Beng lantas menyapa. Mengapa kau berada di sini, Pui Heng tanya Hiau Lan. Silakan masuk, biar ku ceritakan nanti, jawab Pui Kin. Beng, setelah berada di dalam rumah, lebih dulu Teng Hiau Lan tanya nama orang yang mencopet barangnya tadi. Orang itu hanya bergelak tertawa dan tidak menjawab, tiba-tiba ia menjulurkan kedua tangannya ke depan Teng Hiau Lan. Semula Hiau Lan tidak paham maksud orang, setelah diteliti barulah diketahui ada kelainan pada kedua tangan orang itu. Jika tangan orang biasa umumnya berjari lima, tapi pada kedua tangan orang ini masing-masing tumbuh lebih satu jari, jadi kedua tangannya seluruhnya ada dua belas jari. Melihat tangan orang ini, tiba-tiba Hiau Lan teringat pada seseorang dan berseru, Ha, kau tentu adalah Cap Jici Biao Jiusin Tau Tantek Tai. Betul, sahut orang itu mengangguk dan tertawa. Kini tentu kau sudah tahu bahwa aku bukan Ciam Pua segala bukan? Hiau Lan tak bisa menjawab, matanya terbelalak lebar, ia makin heran, kejadian yang dialaminya hari ini seakan mimpi saja. Kiranya Cap Jici Biao Jiusin Tau Tantek Tai, si tukang copet sakti berjari dua belas, sebenarnya adalah to aku, Ipar, kakak istri, Kam Hang Ti, namanya di kalangan Kang Ho pun cukup terkenal. Karena itulah Teng Hiau Lan jadi heran, pikirnya, Pui Kin Beng dan Kipisya, dua orang ini adalah kepercayaan Inti, mengapa Pui Kin Beng bisa berada bersama dengan Ipar, Kam Hang Ti, malahan seperti kawan lama saja? Cukong, majikan, maksudnya Inti, hari ini mungkin sukar terhindar dari maut terdengar Pui Kin Beng berkata dengan sedih. Kembali Hiau Lan heran, kalau Pui Kin Beng masih menyebut Inti sebagai Cukong, maka terang dia dan Kam Hang Ti bukan sesama golongan. Jika bukan Tanto Aku sengaja memancingmu kemari, mungkin jiwamu pun sukar terjamin terdengar Pui Kin Beng berkata. Bagaimana, betul tidak dengan tertawa Tantek Tai menyambung? Bukankah Aku telah berkata sebenarnya dan tidak mendustai kau? Tanpa Ayah Hiau Lan lantas memberi hormat padanya. Terima kasih atas pertolongan Tanto Aku, katanya, tetapi masih mengharap suka menerangkan kejadian yang sebenarnya agar aku tidak merasa sanksi. Sebenarnya, kau harus berterima kasih kepada Pui To Aku, ujar Tantek Tai, kalau bukan dia, aku tidak tahukah sedang minum arak di kota. Apa kau tahu di mana kau punya Yeuliong Pokiam itu? Tanya Pui Kin Beng. Pedangku dirampas Liawin, tentunya berada di tangan Liawin juga, sahut Hiau Lan. Dan tahukah kau di mana Liawin kini berada? Pui Kin Beng bertanya pula. Bukankah berada di dalam istana? Jawab Hiau Lan. Seperti diketahui Liawin berlima ikut pasukan Lian. Keng Hiau, tapi karena pasukan Lian Keng Hiau berlainan pimpinan, maka Teng Hiau Lan sendiri tidak mengetahuinya. Bukan saja Liawin tak berada dalam istana, bahkan pedangmu itu kini pun sudah tiada di tangan Liawin lagi, tutur Pui Kin Beng kemudian. Hari ini Lian Keng Hiau telah melakukan perebutan kekuasaan, pedangmu banyak membantu dia. Hiau Lan jadi semakin heran oleh keterangan itu. Liawin kini berada di pasukan Lian Keng Hiau, sedang kau punya Yeuliong Kiam kini pun berada di tangan Kipisya, sambung Tantek Tai dengan tertawa. Pui Kin Beng asalnya adalah pemimpin suatu perkumpulan Kang Ou di daerah Kang Lam, sewaktu Intai mencari orang pandai 10 tahun yang lalu, ia mengabdi pada pangeran itu. Sebelum masuk menjadi komplotan, Intai, Pui Kin Beng dan Kam Hang Ti sudah lama kenal baik, karena itu dengan Tantek Tai, ia pun pernah berjumpa beberapa kali dan cukup kenal. Begitulah maka lebih dulu Pui Kin Beng menceritakan asal-usul dirinya pada Teng Hiau Lan, habis itu baru ia berkata lagi, cukong kami memegang kekuasaan militer yang penting, dengan sendirinya keparat In Cheng itu tidak dapat melepaskan dia begitu saja, sewaktu masih berada di Kota Raja, karena khawatir pangeran lain ikut mencela tindakannya, maka ia tak berani turun tangan di Kota Raja, tapi menanti sesudah Lian Keng Hiau berhasil merebut kekuasaan militer, barulah Lian Keng Hiau disuruh turun tangan. Sebenarnya hal ini sudah dalam dugaan Teng Hiau Lan, tetapi ia sengaja bertanya, bagaimana kau bisa tahu? Kipisya paling menyukai Poh Hiam, tutur Pui Kin Beng, maka Liao In memberikan pedangmu itu padanya, ia pancing dia dengan pangkat dan kedudukan, suruh dia mengkhianati cukong, Kipisya menyanggupi, lalu Lian Keng Hiau minta dia menghasut pula diriku. Tapi aku tidak ingin mengkhianati cukong, dengan Kipisya aku sudah bersahabat selama belasan tahun, aku pun tidak mau melaporkan pengkhianatannya, maka aku lantas pakai akal mengulur waktu, aku minta diberi tempo 1-2 hari buat berpikir, ini adalah kejadian pagi tadi. Sebenarnya aku berniat segera memperingatkan, cukong, siapa duga dia sudah keburu pergi memenuhi undangan perjamuan Lian Keng Hiau, aku insaf keadaan bakal celaka. Betul juga, selang tidak lama ada yang melapor kepadaku secara rahasia, katanya di tempat Lian Keng Hiau telah mulai bergerak. Di dalam pasukan Keng Hiau terdapat juga saudara-saudara kita, dengan tersenyum tan tek tai menyeletuk. Sebab itulah Pui Toa Ko lantas kemari dan memberi kabar ini padaku. Meski Pui Kinbeng berilmu silat tinggi, tapi dalam hal kehidupan sendiri ia terlalu sembrono, terlalu menitikberatkan hubungan pribadi dan tidak menggunakan akal budi yang sehat. Karena kelemahannya ini, dengan sedikit murah hati inti merangkul dia, sebagai balasan ia pun bersedia membelanya mati-matian. Akan tetapi terhadap Kam Hang Ti, ia pun menjunjung tinggi dan menghormatinya, karena itu pada saat ia tertimpa kesukaran, orang Kam Hang Ti menyuruh dia lekas melarikan diri dan memberitahu padanya bahwa tantek tai berada di sini, maka segera ia mencarinya. Dan Kam Tai Hiap apa sudah tahu peristiwa ini tanya Hiolan dengan suara khawatir setelah selesai mendengarkan cerita orang. Kam Cite mungkin dua hari lagi baru bisa sampai sini, sementara Kuantang Si Hiap sudah datang, sahut tantek tai. Kiranya Kam Hang Ti merasa kurang leluasa karena terlalu banyak kawan, maka ia atur kawan-kawannya jadi tiga rombongan. Rombongan pertama adalah Kuantang Si Hiap dan yang kedua ialah Nyeo Tiongeng, Loh Bin Ciam dan dia sendiri, sedang rombongan ketiga adalah Lusi Nyo bersama Pak Tai Koan dan Hai Yang. Walaupun Kam Hang Ti belum datang, tapi karena hubungannya yang luas, dalam pasukan Lian Teng Hiau pun terdapat mata matanya, karena itu diam-diam ada orang yang menjaga keselamatan Teng Hiau Lan, tapi pemuda ini sama sekali tidak mengetahui. Lalu bagaimana Pui To Ako, apa yang hendak kau lakukan selanjutnya tanya Hiau Lan kemudian? Aku harus bertemu Ka Apisya dulu malam nanti baru bisa mengambil keputusan tetap, sahup Pui Kinbeng dengan tertawa getir. Apa? Kau masih akan menemui Kipisya seru Hiau Lan kaget. Ya, hubunganku dengan dia selama belasan tahun seperti saudara sendiri, seandainya mesti putus hubungan, apapun harus dibicarakan, ujar Pui Kinbeng. Lagi pula aku ingin mencari tahu bagaimana keadaan Cukong sekarang. Hiau Lan tidak sependapat dengan jalan pikiran yang tak benar ini, tapi ia lihat Pui Kinbeng masih terus menyebut Cukong pada ente, maka tidak enak buat menasahatinya, ia lantas bertanya lagi, Kalau begitu, apakah kau masih akan kembali ke markas tentara? Tidak, aku sudah kirim orang buat berjanji dengan Kipisya untuk bertemu di Suat Hun Kok besok pagi, sahup Kinbeng. Dimanakah letak Suat Hun Kok tanya Hiau Lan? Di lembah gunung sana, Tantek Tai menerangkan dengan tersenyum. Kalau Kipisya sudah menyerah pada pangkat dan kedudukan, hendaklah Pui Hang suka berjaga, pertemuan besok biar aku berangkat bersama kau, demikian kata Teng Hiau Lan. Itulah jangan, sahup Pui Kinbeng, aku sudah berjanji untuk bertemu sendirian dengan dia, jika ada orang lain akan kurang leluasa. Di sebelah sana tertampak Tantek Tai memberi tanda pada Teng Hiau Lan supaya tak usah banyak omong lagi. Sorenya, dari kabar yang diperoleh, dapat diketahui bahwa Lian Keng Hiau atas firman Kaisar telah menggantikan inte menjabat sebagai Buan Tai Chiang Kun, sedang pasukan pengawal LNT semuanya telah dimusnahkan bahkan tujuh perwira paling terpercaya dari pangeran itu pun dibunuh, tiga perwira di antaranya yang minum arak bersama Teng Hiau Lan, di kedai arak itulah mereka tertangkap, sedang inte dan futu diketahui tertangkap di tengah perjamuan, soal mati hidupnya masih belum diketahui. Mendapat berita ini, keruan Pui Kinbeng berduka sekali, ia pukul-pukul dada sendiri dan menangis keras. Besok paginya Pui Kinbeng lantas menuju ke lembah Suat Hun Kok untuk menantikan kedatangan Kipisya, cuaca pagi dingin dengan bunga salju yang berhamburan laksana bulu angsa, keadaan sepi dan seram. Pui Kinbeng berdiri di atas sebuah batu cadas, mendungak memandang kian kemari, ia lihat orang yang ditunggunya masih belum tampak batang hidungnya, dalam hati ia pikir tentu dirinya yang datang terlalu pagi. Tengah ia kesepian, tiba-tiba terdengar suitan panjang berkumandang dari dekat, menyusul Kipisya melompat keluar dari tengah apitan dua batu cadas di sebelah sampingnya. Ha, sungguh dini sekali kedatangan Pui Heng, dan dimanakah kedua kawanmu itu? Mengapa mereka tidak ikut datang sekalian terdengar Kipisya menegur? Pui Kinbeng terkejut oleh teguran ini. Mungkinkah semalam ia sudah berada di sini demikian ia membatin. Kita sudah berjanji buat bertemu berdua, mengapa mengajak orang lain sahutnya kemudian? Tiba-tiba Kipisya menarik muka, apa Pui Heng sudah mempertimbangkan dengan baik ia bertanya lagi. Budi cukung kepada kita tidak sedikit. Tetapi kita hendaklah bisa melihat gelagat, Kipisya memotong, mereka bersaudara saling berebut takhta, apakah kau masih ingin berkorban untuk dia? Sampai di sini muka Pui Kinbeng berubah. Jadi kau bikin celaka cukung tanyanya. Soal itu aku tidak ikut turun tangan, sahut Kipisya. Tidak nyana, kau ternyata manusia yang suka lupa budi. Dan tidak setia kata Pui Kinbeng dengan air metu berlinang. Hendaklah Pui Heng jangan khawatir, cukung masih belum mati, apa yang kau tangisi sahut Kipisya? Apa? Lian Keng Hiau mau melepas dia tanya Pui Kinbeng. Pula, Kaisar sendiri telah mengirim haptoh buat mengundangnya pulang ke Kota Raja, dengan tertawa Kipisya memberi tahu. Mendengar keterangan ini, Pui Kinbeng tahu dengan digiring kembalinya Inte ke Kota Raja atas perintah Encheng, maka dapat dipastikan akhirnya Inte tidak luput dari kematian, apalagi L. Encheng berhati kejam, mungkin kematian Inte akan lebih mengenaskan daripada mati di bawah senjata. Membayangkan ini, Pui Kinbeng jadi gusar. Apa kau tidak ngeriakan perbuatan Hong Siang yang tak berbudi dan buta perasaan itu tanyanya? Akan tetapi Kipisya menanggapi dengan ganda tertawa saja. Apa yang kau tertawi dan perat put Kinbeng gusar? Kita berlainan dengan cap si Pulek, sahut Kipisya. Tertawa, kita juga tidak berebut takhta dengan Hong Siang. Sekarang, sekalipun ia tak beribudi dan tak berperasaan, ada sangkut paut apa dengan kita. Melihat bekas kawannya susah diinsafkan, Pui Kinbeng menjadi dingin hati. Selama belasan tahun kita berhubungan, tak nyana kau adalah Xiao Jin, orang yang berjiwa rendah, semacam ini dan peratnya dengan suara sedih. Keruan Kipisya menjadi marah. Apalagi sahutnya. Sudahlah, pergilah kau kata Pui Kinbeng tiba-tiba dengan menghela nafas. Sebagai lelaki tidak nanti aku mencaci secara kotor, biarlah hubungan kita sekaligus dihapus sampai di sini saja, kau boleh pergi menjadi pembesar dan aku pulang menjadi bandit lagi. Asal kau tidak melakukan penangkapan padaku, aku pun tidak akan bergebrak dengan kau. Habis itu Pui Kinbeng membalik tubuh terus bertindak pergi. Nanti dulu tiba-tiba Kipisya berseru. Henda apalagi kau tanya Kinbeng sambil menoleh. Harap Pui Heng pikir lagi yang matang ujar Kipisya. Namun Pui Kinbeng tidak menyahut, saking berduka hatinya, ia tertawa dingin, lalu balik tubuh terus bertindak pergi. Akan tetapi baru saja ia melangkah beberapa tapak, mendadak ia dengar suara tawa terbahak-bahak ketika Pui Kinbeng berpaling memandang lagi, terlihat olehnya di balik batu cadas tadi menongol dua orang, yang seorang adalah Hwesyo dan yang lain adalah seorang kakek rada gemuk, dua orang ini bukan lain adalah Liawin dan Teng Kicun. Ha, Kipisya, kiranya kau mengajak teman untuk melayani aku dan perat Kinbeng dengan murka. Tidak perlu aku ajak orang buat melayani kau, sahut Kipisya dengan tertawa dingin, bagaimana kekuatan kau dan aku, kita sama tahu, aku hanya ingin tanya sekali lagi padamu, mau tidak kau ikut kami kembali? Jadi kau pasti hendak menahan aku balas tanya Pui Kinbeng dengan tersenyum mengejek. Sudahlah Ki Tongling, kali ini kami ingin bukti darimu terdengar Teng Kicun membuka suara dengan tak sabar. Maka tanpa ayal Kipisya melolos pedangnya, segera sinar mengkilap berkelebat menyilaukan mata. Pui Kinbeng, serunya kemudian, jika kau sudah tidak setia sebagai kaum hamba, maka aku pun tidak peduli lagi hubungan persaudaraan kita. Bagus, kau boleh gunakan darahku untuk mewarnai topi kebesaranmu teriak Pui Kinbeng. Dengan telapak tangan kiri menjaga dada, kepalan kanan segera ia pukulkan dari bawah. Pisya tertawa E.J. atas serangan ini, dengan sedikit menggeser, pedang Ye Uliong Pohiam, milik Teng Hian Lan, segera berkelebat menusuk ke lambung orang dari samping. Bagus teriak Kinbeng. Mendadak ia maju dengan cepat, ia geraki tangan secepat kilat, menyodok ke dada lawan dengan membawa sambaran angin keras. Apakah kau cari mampus bentak Kipisya atas serangan orang yang membawa resiko ini? Mendadak ia baliki tangannya, ujung pedang berputar terus memotong ke lengan orang, tetapi Pui Kinbeng tiba-tiba melompat ke atas, tangan kiri menyanggah siku orang, sedang tangan kanan hendak mencekal lengan lawan. Rupanya Pui Kinbeng mengetahui ilmu pedang Kipisya tidak boleh dipandang enteng, begitu turun tangan seketika mengadu jiwa, ia keluarkan tipu serangan yang berbahaya tadi. Di pihak lain Kipisya ternyata tidak menjadi gugup, ia tekuk lengannya dan mendadak mundur, dengan demikian ia hindarkan cekalan Pui Kinbeng, sedang pedangnya berbareng disodokan ke depan, ia menutup jauh-yauh-hiat di iga kiri Pui Kinbeng, ini adalah tipu pertolongan dikala terancam bahaya. Syukur Pui Kinbeng masih se-empat berkelit dengan cepat, sehingga ujung pedang Kipisya menabas di atas pundaknya. Hari ini biar aku adu jiwa dengan kau bentak Pui Kinbeng dengan kalap. Menyusul kepalanya bekerja cepat dan telapak tangan bersambaran, ia keluarkan delapan belas jurus tiangkun yang liai, ia menghantam dari atas dan memukul dada orang sambil menerobos kian kemari di bawah berkelebatnya sinar pedang lawan yang bergulung G, Lang. Ilmu silat Kipisya dan Pui Kinbeng sebenarnya pilihan dari tingkat tinggi, yang seorang mahir dalam hal kunsut atau ilmu pukulan, dan yang lain pandai kiam hoat atau ilmu permainan pedang. Kekuatan mereka sebenarnya delapan tahil setengah kati alias sama kuat, tetapi Kipisya memiliki Ye Ulyong Poh Kiam, maka tanpa terasa kekuatannya menjadi bertambah beberapa bagian, ditambah Pui Kinbeng marah terlebih dahulu, begitu maju lantas mengadu jiwa dan mati-matian menggempur musuh, karena itu tenaganya jadi lekas habis. Maka sesudah pertarungan berlangsung beberapa lama, tipu serangan pedang Kipisya jadi semakin gencar, ia desak Pui Kinbeng hingga mundur terus tanpa bisa membalas. Selang tidak lama, keadaan Pui Kinbeng semakin lemah, di tengah lembah salju hanya tertampak gulungan sinar pedang yang berputar kian kemari, tubuh Pui Kinbeng terkurung di dalam sinar pedang lawan. Di samping sana Liyawin dan Tengki John mengikuti pertarungan sengit ini dengan berpeluk tangan, mereka hanya saling pandang dan tertawa sendiri. Orang ini ternyata telah menyerah, sebatang Ye Ulyong Poh Kiam yang kau berikan padanya boleh dikata masih ada harganya, ujar Tengki John. Ya, asalnya toh barang orang lain dan diberikan pada orang, apa yang perlu disayangkan, sahut Liyawin dengan tersenyum. Lalu ia menyambung lagi, Kiam Hoat orang ini masih jauh di atas Hei Hun Ho Siok, cuma belum tahu bagaimana ginkangnya. Tengki John tahu maksud kata-kata Liyawin ini. Maka dengan tertawa, ia berkata, tampaknya ginkangnya juga tidak lemah, kelak kalau bertemu sumuaimu, boleh suruh dia coba menghadapinya. Kiranya meski Liyawin lebih hulat daripada Lucy Neo, tetapi karena segan terhadap Kiam Hoat dan Ginkang Si Nona, sudah beberapa kali mereka bergebrak, tapi tiap kali hanya sama kuat saja dan Liyawin tak mampu menawannya, karena itu ia ingin sekali mencari seorang yang punya Kiam Hoat dan Ginkang bagus sebagai pembantunya. Sementara itu pertarungan kedua orang di tengah lembah gunung itu makin lama semakin sengit. Tidak lebih dari 30 jurus Pui Kin Beng pasti akan tewas di bawah pedang Kipisya, ujar Tengki John dengan tertawa. Ha, yang untung adalah Liyawin keng hiau, Liyawin turut tertawa. Sudah menangkap Pinte, kini dua jagonya yang paling dipercaya dan paling kuat dapat dibereskan, kalau dilaporkan, adalah satu jasa besar. Pengah mereka bercakap dan tertawa, tiba-tiba terdengar Pui Kin Beng menjerit ngeri, mungkin terkena senjata lawan. Sudah tentu Tengki John senang sekali, ia gembira karena pandangannya tadi ternyata tidak meleset. Tidak terduga, belum lenyap suara tawanya, mendadak terdengar suara bentakan orang yang keras, berbareng itu dari atas bukit turun beberapa orang. Keparat gundul Liyawin, lekas kemari terima kematianmu terdengar bentakan pemimpin dari orang yang datang itu, dia bukan lain daripada Hian Hang Tojin. Menyusul di belakang Tosu kecuali rekan-rekan dari Kuan Teng Si Hiap, terdapat pula Tan Tektai dan Teng Hiaulan. Kiranya Tan Tektai sudah menduga Kipisya pasti datang dengan begundalnya, hal ini bukan lantaran Kipisya khawatir tidak sanggup menandingi Pui Kin Beng, tapi pasti Lian Teng Hiaul yang tidak percaya pada orang yang baru menyerah padanya ini, dan mengirim orangnya buat mengawasi. Karena melihat Pui Kin Beng terlalu gegabah, maka sebelumnya Tan Tektai juga tidak mau mencegahnya, ia secara diam-diam mengajak Kuan Tang Si Hiap berjaga di atas bukit lembah itu. Tadi waktu Teng Ki John dan Liyawin saling pandang dengan tertawa gembira, Tan Tektai dan Teng Hiaulan pun saling pandang dan tertawa. Biarkan Pui Kin Beng dengan matu kepala sendiri menyaksikan corak asli kawannya ini, supaya ia betul-betul percaya nasihat kita, ujar Tan Tektai. Dari atakata ini baru tahulah Teng Hiaulan akan maksud Tan Tektai. Kembali tatkala Liyawin melihat Kuan Tang Si Hiap mendadak muncul di luar dugaannya, sungguh tidak ia duga Pui Kin Beng bisa mengundang keempat pendekar ini sebagai pembantunya, tapi Liyawin pun tidak gentar, dengan congkak ia menanti kedatangan orang. Hahaha, apakah kau kira hutia takut padamu sambut Liyawin dengan tertawa, berbareng ia ayun tongkatnya menangkis pedang Hian Hong yang sementara itu sudah dekat terus menusuk. Akan tetapi Liu Sian Gai pun segera melompat ke atas, sepuluh cincin bajanya ia keperukan ke batok kepala Liyawin yang gundul, namun Liyawin keburu membalik tongkatnya dengan membawa sambaran angin menderu, dengan gerak tipu ciam liong tian atau naga sembunyi tiba-tiba naik ke langit, tongkat ia sabetkan ke atas hingga Liu Sian Gai terpaksa tak berani turun ke bawah, tapi terus melayang turun ke samping. Ketika Liyawin tinggalkan dia, kembali Liu Sian Gai meloncak buat menghantamnya. Liyawin menjadi murka, ia kumpulkan tenaga dalam dan mendadak menyerang Hian Hong dengan tipu yang mematikan, meski Liu Sian Gai kembali menghantam, namun sedikitpun Liyawin tak menghiraukan dia, tongkatnya tetap mengincar pada Hian Hong terus menyabet. Dalam pada itu sepuluh cincin baja Liu Sian Gai sudah menggeperuk ke batok kepalanya yang gundul, keruan terdengar suara plak, plak yang keras, tetapi rasanya seperti menghantam papan baja saja, karenanya Liu Sian Gai sendiri berbalik terperanjat, bahkan ia terpental pergi. Di pihak lain sudah tentu Hian Hong tak mampu menahan tipu serangan Liyawin yang gencar dengan seluruh kekuatannya, Hian Hong coba menangkis tiga kali sepenuh tenaga, tetapi ia merasakan genggaman tangannya lecet saking kuat lewekang yang dikeluarkan Liyawin. Pada suatu kesempatan Liyawin mengempelang dengan tongkatnya ke kepala Hian Hong, syukur dari samping langgoat Sian Su keburu datang membantu, begitu ia membuka mulut, kontan ia semburkan arus haraknya. Karena menghamburnya arus harak ini, Liyawin merasa di depan matanya berkabut putih remang-remang, lekas ia angkat lengan baju buat melindungi mata. Sedikit keterlambatannya ini, Hian Hong yang memainkan ilmu pedangnya dengan cepat luar biasa sempat balas mengirim satu tusukan ke bawah iganya. Dengan girang Hian Hong mengira serangannya akan berhasil, tak terduga lewekang Liyawin betul-betul sudah tiada taranya, ia bisa tinghang pianggi atau mendengarkan sambaran angin membedakan dari mana datangnya serangan, sekonyong-konyong otot dagingnya bisa mendekuk. Karena itu meski tusukan Hian Hong tak di ujung senjatanya dapat menempel daging orang, namun mendadak terasa lunak tempat yang tertusuk itu dan tak bisa mengeluarkan tenaga lagi. Begitulah hanya terpaut sedikit saja Hian Hong ternyata tidak mampu menusuk orang, sebaliknya Liyawin sudah lantas membentak, segera ia menubruk maju. Kini keduanya boleh dikata akan saling bergumul, senjata mereka sudah tak keburu digunakan lagi. Melihat suhengnya terancam bahaya, Tan Goan Pal lekas maju menolong, ia pentang tangan terus menubruk maju menyambut tubrukan Liyawin tadi, dengan demikian ia gantikan suhengnya bergumul dengan Liyawin. Tan Goan Pal sudah terlatih kulit dagingnya seakan kulit tembaga dan tulang baja, tenaganya pun besar luar biasa, maka begitu keduanya saling tumbuk, seketika Liyawin didesak mundur hingga sempoyongan, tetapi Tan Goan Pal lebih celaka lagi, ia menjerit sekali, matanya berkunang-kunang dan mulutnya memuntahkan darah segar, berbareng terus terpental pergi sejauh berbaring, beberapa tombak. Tetapi syukur karena latihan dan ketangkasannya, setelah memuntahkan darah segar, ia istirahat sejenak dan segera. Pulih kembali. Setelah melompat bangun, ia ayun kepalan dan segera menerjang maju lagi. Begitulah Liyawin seorang diri melawan kuantang si hiap dengan sepenuh tenaga, batok kepalanya tadi telah diketuk oleh sepuluh cincin bejau liusian gai, tempat yang terkena masih terasa sakit, maka kini ia tak berani memaksakan diri buat menerima gebukan lawan lagi. Sementara itu Longgoat Siansu kembali menyemburkan arus araknya, tetapi dengan gampang serangan ini dapat dilakukan oleh Liyawin, ia kebas lengan bajunya yang lebar hingga membawa sambaran angin keras, arus arak yang disemburkan Longgoat dikebas pergi hingga bercipratan dan menghamburkan bawah wangi arak. Terkejut sekali kuantang si hiap oleh ketangkasan Liyawin yang luar biasa. Tapi sebaliknya, Liyawin sendiri merasa kepayahan, ia harus berjaga dari semburan arak Longgoat Siansu yang menyerupai peluru, ia harus menghindari pula gempuran cincin bajaban litui hang liusian gai, di lain pihak ia terancam oleh serangan hebat Lopi Hang Kiam Hoat Hian Hang Tojin yang cepat luar biasa, lagi pula harus melayani Toa Sui Pijiu Tan Goan Pa yang liai, seorang diri melawan empat orang, mau tak mau ia terdesak di bawah angin. Di sebelah sana, Puikin Beng juga bertempur mati-matian, tampaknya sudah letih dan payah sekali, ia menduga dirinya pasti akan binasa, syukur mendadak Teng Hiaolan menubruk maju membantu. Begitu mendekat pemuda ini putar pedangnya dengan gerakan Tian San Hui Soat atau salju berterbangan di Tian San, tiba-tiba ia menikam dari atas dengan sinar pedang gemerdep laksana kembang salju berhamburan. Tetapi oleh kipis ya serangan ini dipatahkan dengan sekali tangkisan. Keduanya sama ahli memakai pedang, kalau soal latihan dan keuletan memang kipis ya lebih tinggi, tetapi kalau bicara tentang kiam hoat, sari ilmu pedangnya, Teng Hiaolan jauh lebih bagus. Karena itu kipis ya terpaksa harus mengumpulkan lewekang dibarengi dengan bermacam gerakan tipu untuk melawan Tian San Kiam Hoat Teng Hiaolan yang luar biasa itu. Sebenarnya kalau satu lawan satu, jika keadaan berlangsung lama, Teng Hiaolan bukanlah tandingan kipis ya, tetapi kini Hiaolan mendapat bantuan Puikin Beng, kekuatan jadi bertambah, dengan dua lawan satu, akhirnya kipis ya dibikin tak berdaya dan berada di pihak terserang. Tak kala itu kedua pihak terbagi menjadi tiga kelompok, Tantek Tai, si copet sakti berjari dua belas, seorang diri menempur Teng Hiaolan yang licik dan banyak tipu muslihatnya. Begitu Teng Hiaolan balas menyerang, ia lantas memakai gerak pat kwa Yeusin Chiu, memancing dua kali serangan, setelah itu tiba-tiba ia berlari memutar kian kemari. Dengan demikian bila bukan ahli silat kelas satu, pasti akan kehabisan tenaga oleh godaannya dan akhirnya akan memberi kesempatan pihak lawan untuk menyerang. Itulah Kare Teng Kijon menjajal lawan untuk pertama kalinya, ia tidak lantas bergebrak sungguh-sungguh dengan orang, tetapi lebih dulu memancing gaya serangan orang untuk kemudian baru balas merangsak menurut siasat yang sudah diatur. Siapa tahu Teng Kijon yang licik dan banyak akal sekali ini ia benar-benar bertemu balunya, ia diingusi oleh Tantek Tai. Sebenarnya ilmu silat Tantek Tai yang sejati masih di bawah Teng Kijon maupun Teng Hiaulan, akan tetapi ia dijuluki sebagai si tukang copet sakti, gerak tubuh dan tangannya dengan sendirinya licin dan gesit luar biasa, ditambah ginkangnya memang hebat, maka jika tak saling gebrak memakai tenaga dalam, orang pasti akan menyangsikan dia sebagai ahli silat kelas wahid. Karena itu kemarin Teng Hiaulan sendiri dikelabui hingga telanjur berseru ciampu padanya. Sementara itu Teng Kijon telah menjajal dengan dua kali serangan pancingan, Tantek Tai pun tidak mau digertak, ia bergaya hendak menubruk orang, padahal cuma gerak pura-pura saja, maka keduanya sebegitu jauh masih belum beradu kekuatan. Jika Teng Kijon berputar mengitarinya dengan gerak boan leong jiaupoh atau naga melilit melingkar langkah, maka Tantek Tai pun balas dengan memukul ke sini dan menjotos ke sana, tiba-tiba di timur, mendadak sudah di sebelah barat, ia berlaku selicin belut. Melihat Kera, Tantek Tai memainkan pukulan dan jotosannya suspi diraba, tetapi gerakannya cepat dan gesit luar biasa. Teng Kijon menyangka diri sendiri yang terlalu cetek pengetahuannya dan tidak mengenal ilmu pukulan lawan yang lihai. Siapa duga Tantek Tai hanya sengaja membuat tabir asap untuk membingungkan orang, pukulannya sebenarnya serabutan dan ngawur. Sebaliknya semakin lama Teng Kijon semakin terkejut dan ragu-ragu, ia berlaku lebih hati-hati lagi melayani lawannya yang tidak bisa diraba hendak kemana tipu serangannya, suatu ketika ia coba mendekati orang, tidak taunya justru karena berlaku hati-hati, kembali ia dikibuli oleh Tantek Tai. Kiranya Tantek Tai sudah dapat mengetahui bahwa Teng Kijon hanya memakai gerak tipu pancingan belaka, maka demi nampak dia mendekat, mendadak ia unjuk kepandaian mencopet yang lihai, tahu-tahu ia merogoh sakut Teng Kijon. Habis itu segera ia melompat pergi, menyusul lantas mengayun tangan sembelari bergelap tertawa. Cepat Teng Kijon mengeguh sembari menangkap dengan tangannya sehingga senjata rahasia lawan jatuh di tangannya. Akan tetapi ia menjadi terperanjat ketika mengenali senjata rahasia yang berada di tangannya ini bukan lain adalah miliknya sendiri, yakni Tau Kut Ting, paku penembus tulang, segera ia merabah kantong, mau tak mau ia terperanjat, ternyata satu pak berisi 24 paku itu telah hilang tanpa bekas. Sementara di sebelah sana tampak Tantek Tai sedang berjingkrak dan menarik kegirangan. A.I., Teng Lojat, kekayaanmu sungguh terlalu menyedihkan, apakah milikmu memang hanya sedikit besit tua ini saja demikian Tantek Tai menggoda? Teng Kijon jadi semakin keder terhadap Tantek Tai, ia tidak mengerti mengapa paku yang berada dalam sakunya mendadak bisa berpindah tangan, ia mundur beberapa tindak buat melihat keadaan sekitarnya, ia lihat Liao Nguyen yang dikerubut kuantang si Hiap tampak berada di bawah angin, sedang Kipisya yang mati-matian menempur Pui Kin Beng dan Teng Hiaulan berdua pun tampak lebih banyak diserang daripada menyerang. Siang-siang kalau tahu keparat Pui Kin Beng akan mengajak Onco, mestinya kita juga membawa kawan lebih banyak demikian ia pikir dengan perasaan gemas. Dalam pada itu Liao Nguyen kembali diketok lagi oleh cincin bajalusian gai, keruan Hoshio ini menjadi murka dan mengamuk, ia ayun tongkatnya sedemikian rupa hingga membawa angin menderu. Di pihak lain Hian Hang Tojin menghindar dan berkelit Kian kemari sembari mencari kesempatan buat balas menyerang, Longgoat Sian Su pun tiada hentinya menyemburkan arus. Araknya buat membantu rekan-rekannya, araknya yang penuh satu holo besar sampai hampir habis tersembur, jubah Liao Nguyen yang tertembus oleh hujan arak pun kelihatan berlubang seperti sarang tawon, mau tak mau Liao Nguyen rada terkejut dan khawatir juga. Pokok Sian Su, mereka mengandalkan orang yang lebih banyak, biarlah kita berikan kelonggaran hidup beberapa hari lagi untuk mereka. Tengki John meneriaki kawannya tatkala nampak gelagat jelek. Saat itu juga terdengar Liao Nguyen menggerung keras, ia tangkis pedang Hian Hang yang sementara itu sedang menusuk padanya, habis itu ia lantas angkat kaki menerjang keluar kepungan. Tak terduga Tan Go An Pa yang gagah berani dan kuat di bawah perlindungan Long Goat Sian Su, lagi-lagi menyemburkan arus araknya, pada waktu Liao Nguyen mengayun tongkat dan belum ditarik kembali, mendadak dengan penuh tenaga Tan Go An Pa menangkap tongkat Liao Nguyen terus ditekan ke bawah. Hian Hang pun tak menyianyakan terjangan saudaranya ini, seketika ia memasuki lewongan itu dan menusuk. Karena jaraknya sudah terlalu dekat, tenaga serangan orang besar pula, meski luekang Liao Nguyen sangat tinggi dan sempat menekuk sikunya terus menyikut, tetapi tidak urung lengannya tertusuk hingga darah membasai jubahnya. Pergi tiba-tiba Liao Nguyen membentak, ia sendai tongkatnya sehingga Tan Go An Pa dilempar ke udara. Syukur pada waktu itu liusian Gai sedang menubruk dari atas, maka lekas ia jamret leher baju Tan Go An Pa supaya tidak terlempar lebih jauh, kemudian keduanya tancapkan kaki kembali ke tanah. Sementara itu dengan menjinjing tongkat, Liao Nguyen masih terus menerjang pergi, waktu mendekati Tantek Tai, mendadak ia kempelangkan tongkatnya pada si tukang copet. Ini, di bawah goncangan angin tongkatnya yang keras, meski tidak terkena kempelangannya, namun tidak urung Tan Tantek Tai hampir tak bisa menguasai diri dan hampir roboh, berkat gerak tubuh yang lincah dan cepat, akhirnya ia bisa menghindarkan diri. Nampak gaya orang garusan, tiba-tiba Tantek Tai jadi tergerak hatinya. Cepat, mari kita terjang bersama ke bawah gunung sementara terdengar Liao Nguyen berseru. Kini timbul kesangsian Teng Ki Joon pada Tantek Tai, ia sanksikan orang belum tentu memiliki kepandaian sejati, akan tetapi demi melihat Liao Nguyen terluka, maka ia sendiri tak berani bertempur lebih lama lagi, tiba-tiba ia sambitkan tau keting yang dapat ia rop tadi ke arah Teng Hiaulan sambil berseru, Ki Tong Ling, hayo lekas angkat kaki. Memangnya sejak tadi Ki Pisya sudah berpikir hendak angkat langkah seribu, akan tetapi karena dikerubut oleh Teng Hian Lan secara ketat, kini mendadak Hiaulan harus mengegos, serangannya pun menjadi kendor, Ki Pisya menjadi girang, segera ia putar pedangnya dengan gerakan hui hang bu liu atau angin meniup pohon liu menari, terdengar suara terang yang keras, pedang Hiaulan dipuntir hingga terpental terbang. Akan tetapi Hiaulan tidak menyerah mentah-mentah, sebaliknya ia jadi makin bernapsu hendak merebut kembali pedang pusaka yang berada di tangan musuh, tiba-tiba ia serang berbareng dengan dua telapak tangannya, yang satu mendorong dan yang lain mencekal, dengan tangan kosong ia paksa hendak merebut pedang dari tangan orang. Sudah tentu Ki Pisya tidak menyerah begitu saja, tiba-tiba ia putar Ye Uliong Pokiam terus menikam ke bawah dengan cepat, di bawah mengkilapnya ujung senjata, tampaknya Teng Hiaulan akan tertembus perutnya oleh tikaman itu, tetapi sebelum senjata lawan mengenai tubuhnya, mendadak dari. Samping Pui Kin Beng keburu mengirim satu tendangan hingga mengenai pinggang Ki Pisya. Karena tidak terduga oleh serangan dari samping ini. Ki Pisya menjerit kesakitan terus jatuh tersungkur, sebaliknya Teng Hiaulan yang tak keburu menahan dirinya ikut jatuh tengkurap dan dengan persis menindih di atas tubuh Ki Pisya. Tentu saja pemuda ini tidak mau membuang kesempatan, dengan tangan kiri segera ia cekik leher orang dan tangan kanan berusaha merebut pedang orang asal miliknya itu. Teng Heng, awas seru Pui Kin Beng memperingatkan Teng Hiaulan. Belum lenyap suaranya, betul juga Ki Pisya sudah bergerak, mendadak sebelah kakinya menendang dengan keras, keruan saja Teng Hiaulan didepak pergi sejauh beberapa tombak. Di sini tertampaklah bahwa tenaga dalam Hiaulan masih belum dapat menandingi musuh. Setelah bergumum badan adu badan, akhirnya ia menderita rugi sendiri. Nampak kawannya kecundang, Pui Kin Beng tak bersemangat mengurus lawannya lagi, lebih dulu ia bertindak menolong kawan, ia tarik bangun Hiaulan. Jangan urus aku, lekas kejar musuh ujar Hiaulan. Waktu Pui Kin Beng coba periksa keadaan pemuda ini, ia lihat Teng Hiaulan hanya keselotulang kakinya saja dan tidak terbahaya. Baik, biar aku rebut kembali pedang musahurnya kemudian sambil berlari pergi menguber musuh. Maka terjadilah udah-udakan titik dengan Liao Win dan Teng Ki John berada paling depan di susul Kuantang Si Hiap serta Tantek Tai, mereka terus berlari keluar dari lembah gunung. Di lain pihak Ki Pisya yang merasakan sekali tendangan Pui Kin Beng, Mi yang pahanya menjadi kesakitan. Ia memang lebih cerdik dan tidak kabur sejalan dengan Liao Win dan Teng Ki John untuk menghindarkan ancaman Kuantang Si Hiap, maka seorang diri ia memencar ke jalan lain. Sudah tentu Pui Kin Beng tidak membiarkan musuh bekas kawannya ini merat begitu saja, ia menguber dengan kencang. Ilmu entengi tubuh Ki Pisya lebih baik daripada Liao Win, justru ia kabur dengan memilih jalanan kecil yang sepi dan paling dulu berhasil meninggalkan lembah ini, pikirnya dalam hati, aku punya Pau Hyam, Pui Kin Beng terang bukan tandinganku, jika dia tinggalkan rombongannya dan mengejar sendirian, maka itu berarti ia cari kematian sendiri. Selang tak lama, ia sudah mendahului kabur keluar dari lembah gunung, ia tinggalkan Liao Win dan kawan-kawan sejauh lebih setengah li. Di pihak sana, Liu Xian Gai di antara Kuantang Si Hiap terhitung yang paling tinggi ginkangnya, akan tetapi mereka harus berempat baru bisa mengalahkan Liao Win, oleh sebab itu Liu Xian Gai hanya bisa mengganggu Liao Win secara berkala saja, menguber sambil menempur mereka, tetapi tidak berani mendahului ke depan. Kuantang Si Hiap memperkirakan Liao Win telah terluka, mereka berniat mengepung dia dan bertempur dalam jangka lama supaya HWSO jahat ini binasa sendiri saking letihnya. Sementara itu Kipisya sudah keluar dari lembah gunung, dalam hati ia sedang memperhitungkan daya upaya, maksudnya sebentar lagi akan putar balik dan menghajar Puikin Beng dengan serangan mematikan. Justru pada saat itu juga mendadak pandangan matanya terbeliak, ia lihat dari depan mendatangi seorang gadis jelita berusia antara 5-16 tahun, pada ujung rambut kepalanya terikal dua kondi kecil, matanya bening, mukanya semu merah, rupanya cantik manis seperti bida dari iang turun. Dari kahyangan, perawakan gadis itu kecil mungil dan sangat menarik. Melihat gadis secantik ini, sekalipun Kipisya sedang menyelamatkan jiwanya dengan berlari kencang, tidak tertahan ia memandang juga kepada gadis jelita ini. Gadis yang pinggangnya menyandang sebatang pedang pendek ini ketika nampak Kipisya berlari datang dari depan, mendadak membentak, berhenti. Karena heran atas bentakan orang, seketika Kipisya menghentikan langkah. Serahkan pedangmu itu tiba-tiba gadis itu membentak. Nona cilik, ada apakah dengan kasahut Kipisya? Dengan tertawa, ia anggap lucu sikap anak darah yang tak dikenalnya ini. Tak terduga, mendadak anak darah itu melompat ke atas sambil mendamperat, kau si penjuri ini, jika takkah serahkan pedang itu, biar nonamu mengambilnya sendiri. Ilmu entengi tubuh Kipisya sangat tinggi, tentu saja ia tidak pandang sebelah mata pada orang. Ketika gadis ini melompat dan menyambar ke arahnya, ia tidak tega melukai orang, maka hanya mengagus ke samping sambil mengulur tangan kiri dengan maksud memegang pergelangan tangan si Nona. Di luar dugaan tiba-tiba ia merasa pandangan mata menjadi kabur, secepat kilat anak darah itu melayang lewat dari atas kepalanya, mendadak pula Kipisya merasakan tangannya menjadi enteng, ternyata pedang pusaka Ye Uliong Pokiam sudah direbut oleh Nona cilik itu. Keruan tidak kepalang rasa kaget Kipisya karena ginkang si gadis ternyata jauh di atas dirinya. Walaupun dirinya tidak bermaksud bergeberak, maka tidak berjaga sebelumnya, akan tetapi dalam sekejap metu dan sekali gerakan saja anak darah. Itu sanggup merebut pedang dari cekalan tangannya, maka dapat dimengerti ilmu silat si Nona pasti juga tidak boleh dibuat mainan. Begitulah sesudah gadis itu merampas pedang orang, segera ia mencegat di hadapan Kipisya. Lekas mengaku, pedang ini kau curi dari mana ia membentak lagi dengan ancaman ujung senjata. Sementara itu Pui Kin Beng yang mengudak musuh pun sudah tiba, kini Kipisya harus menghadapi lawan dari muka dan belakang, ia menjadi nekate, mendadak ia meloncat ke atas, berbareng bogemnya menjotos ke muka si gadis. Hektometer, kau pencuri kecil ini masih berani kurang ajar jengek si gadis. Berbareng pedangnya bergerak secepat angin, beruntun dua kali ia menusuk cinciok hiat di pinggang kanan dan kiok ti hiat di lengan kiri orang. Serangan berantai yang lihai lagi cepat ini memaksa Kipisya menekuk tubuh dan menggeser langkah, ia harus keluarkan seluruh kemampuannya baru bisa menghindarkan diri dari tusukan itu. Nampak orang mampu menghindarkan serangannya, muka si gadis itu pun terunjuk rasa heran. Dalam hati ia sedang membatin, kata Suhu, ilmu silatku sudah boleh buat merantau Kang Ngong, tetapi mengapa aku sudah lantas bertemu lawan setangguh ini, dan tusukanku sekaligus tak bisa mengenainya? Jika semua orang yang kutemukan berkepandaian seperti dia, maka selanjurnya aku harus berlaku lebih hati-hati. Kipisya bisa hindarkan dua serangan lagi, di sebelah lain Pui Kin Beng juga sudah tiba, ketika nampak kejadian itu, ia pun heran dan terkejut, selagi ia bermaksud maju membantu si gadis, namun ia keburu dibentak. Siapa kau, tak boleh kau maju demikian gadis itu membentak. Waktu Pui Kin Beng tercengang dan merandek, ia lihat si gadis sudah susul-menyusul melancarkan serangan pada Kipisya dengan cepat hingga ia dipaksa berputar-putar, serangan dan tusukan si gadis yang satu semakin cepat dari yang lain, Kiem Hoatnya yang lihai ternyata belum pernah disaksikannya selama hidup. Mau tak mau Pui Kin Beng jadi gelgetun, ia menghela nafas panjang, katanya dalam hati, di bumi ini betul-betul tidak sedikit orang koson, hanya seorang gadis cilik saja berkepandayan begini tinggi, padahal dulu aku pandang segalanya serba rendah dan tiada yang lebih unggul dari diriku, aku betul-betul seperti katak dalam tempurung. Sebenarnya kalau bicara soal kepandayan silat, Kipisya dan gadis cilik itu masing-masing punya keunggulan sendiri, jika bertanding ilmu pedars, maka boleh dikata adalah setengah kati delapan tahil alias sama kuat. Akan tetapi Kipisya sudah bertempur setengah hari melawan Pui Kin Beng dan Teng Hiaulan, tenaganya sudah banyak berkurang, ditambah lagi ia sudah ditendang sekali oleh Pui Kin Beng, gerak-geriknya banyak terpengaruh, apalagi kini ia harus melawan dengan tangan kosong, keruan ia selalu berada di bawah ancaman pedang si gadis. Begitulah maka sesudah berjalan beberapa puluh jurus, tiba-tiba terdengar gadis cilik itu mementak, kena. Ternyata pundak Kipisya sudah tertusuk. Namun Kipisya cukup sigap, segera ia jatuhkan diri terus menggelundung pergi untuk kemudian bangkit kembali di tempat sejauh beberapa tombak. Saking kesimanya menyaksikan pertarungan hebat ini sampai Pui Kin Beng lupa membantu si gadis menangkap musuh. Setelah tusukannya berhasil mengenai orang, gadis itu berbalik jadi kaget, soalnya untuk pertama kali inilah ia melukai orang, maka ketika mendadak nampak ujung, senjatanya berlumuran darah, seketika tangannya menjadi lemas malah. Justru pada saat itu tiba-tiba terdengar suara bentakan orang yang keras, budak liar, hendak terbuat apa kau kes ini? Anak darah tadi menjadi bingung, ia tidak mengerti mengapa mendada ada orang mendamperat dia, tatkala ia menengadah, ia lihat debu bergulung-belung, serombongan orang sudah menerjang tiba, yang paling depan adalah seorang hwasyo dengan tangan menjinjing tongkat besar, rupanya bengis, suara teriakan tadi datangnya dari hwasyo ini. Dalam sekejap si nona melihat di belakang hwasyo itu beruntun menerjang datang beberapa orang, para pengejar hwasyo ini beraneka macam rupanya, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada tosu pula dan ada hwasyo. Waktu itu terlihat seorang lelaki berbadan jangkung yang ikut mengejar, setiap beberapa tindak ia lantas melayang ke atas, dengan menekuk sepuluh jarinya ia lantas mengetok ke atas kepala si hwasyo yang gundul, di samping itu seorang tosu yang lain setelah menyerang dua kali dengan pura-pura, ia lantas menyerobot mendahului ke depan, kemudian dengan sikap ganas tosu itu mendelik pada dirinya. Keruan si gadis menjadi heran, ia bertanya pada diri sendiri mengapa orang mendelik padanya. Hai, kau budak liar ini, lekas ikut aku pulang demi kian tosu itu membentak. Kiranya gadis cilik ini bukan lain daripada Pang Ing, si kakak dari anak perempuan kembar itu. Ia sudah hampir sepuluh tahun belajar ikat ia lancu, ia sudah memperoleh intisari ajaran Tian San Kiam Hoat, ditambah sejak kecil ia belajar luekang dari cabang silat yang asli, dengan sendirinya dasarnya terpupuk lebih baik daripada Teng Hiaulan. Lebih. Lebih dalam hal ilmu entengi tubuh, tidak nanti Hiaulan bisa memadainya. Ia lancu memungut murid pada usia sudah sangat lanjut, maka ia pandang Pang Ing sebagai ahli waris satu-satunya, Teng Hiaulan pernah belajar tiga tahun padanya, tetapi ia hanya dianggap sebagai murid akuan saja. Karena khawatir mempengaruhi jiwa dan semangat belajar Pang Ing, maka selamanya Ia lancu tidak pernah menceritakan asal-lusul si gadis yang menyedihkan itu. Secara lapat-lapat Pang Ing hanya ingat bahwa kala kecil ia pernah tinggal di dalam sebuah istana yang besar sekali, di dalam istana itu banyak sekali orang, maka Ia lancu lantas memberitahu bahwa tempat itu adalah sarang penjahat, ia ditolong keluar dari sarang penjahat itu. Kecuali itu ia masih ingat seorang yang disebut Teng Siok Siok, orang ini pun pernah belajar ilmu pedang pada suhu, tetapi kata Suhau, orang ini tidak terhitung sebagai muridnya, mereka diharuskan saling sebut paman dan keponakan, Teng Siok Siok, paman Teng, ini telah turun gunung ketika ia berusia 10. Seterusnya orang yang paling dikenalnya adalah Li Pek Bo dan Li Koko yang tinggal di puncak selatan Tian San, dia sendiri pernah tinggal di sana selama setahun bersama Bu Ging Ye A O, Li Koko itu beberapa tahun lebih muda daripada Teng Siok Siok, tapi ia merasa Li Koko lebih menyenangkan daripada Teng Siok Siok. Sementara ini Pang Ing sudah berusia 16 tahun, belum genap sebulan ia turun gunung, I L Lanchu suruh dia mencari Teng Siok Siok lebih dulu, akan tetapi Li Lanchu sendiri tidak tahu kini Teng Hiaolan berada di mana, oleh sebab itu ia kasih tahu lagi bahwa ada seorang yang bernama Lusinio, sangat karib sekali hubungannya dengan Teng Siok Siok. Pang Ing disuruh meninggalkan ukiran tulisan di atas dahan pohon di samping kuburan Tokpi Sin Nidi Binsan, mengatakan bahwa dia sudah turun gunung, maka diharap Bilalusin Imar membaca tulisan itu suka membawa Teng Hiaolan menemuinya. I L Lanchu pikir Kang Lam Cithiap mempunyai hubungan sangat luas di kalangan Kang O, lagi pula Kang Lam Cithiap tiap tahun pasti ada yang naik ke Binsan buat berziarah ke makam gurunya, tidak peduli yang mana, bila membaca tulisan yang ditinggalkan Pang Ing, tentu mereka akan memberitahu Lusinio, sebaliknya Lusinio tentu bisa mencari Pang Ing tetapi berhubung jarak antara Binsan dan Tan Liu tidak jauh, I L Lanchu berpesan pula pada muridnya ini bila sampai di Provinsi Holam, hendaknya menengok ke taman belakang kediaman keluarga Lian, ia beritahukan pula bahwa di tengah taman bunga itu terdapat sebuah kamar bakal, ia disuruh masuk ke kamar bakal itu untuk menyelidiki secara teliti. Sebab mungkin di dalamnya masih terdapat kitab peninggalan. Seperti diketahui pada tahun Chiang Bantong Binasa di bawah tangan Xiang Mo, kebetulan ia lancu berlalu di tempat itu, kemudian bersama Lusinio dan kawan-kawan mereka telah membuat kocar kacir Xiang Mo beserta begundalnya, bakal jilid satu tiga darah pendekar. Waktu itu ia lancu menyimpan peninggalan Chiang Bantong berupa kitab ajaran ilmu pedang dan ilmu ketabiban, ia pikir kelak akan diserahkan kembali pada ahli waris Bukek Pei. Tatkala itu karena tergesa-gesa, maka ia tidak meneliti lebih dulu, belakangan baru kedapatan bahwa sebuah kitab. Kim Kiam Toh Se, Kitab Penyembuhan dengan Tusuk Jarum, masih ketinggalan, kitab ini adalah tinggalan Fo Jing Chu, tokoh angkatan tua Bukek Pei, yang dikumpulkannya dengan susah payah dan berisi resep serta care pengobatan, bukan saja hebat dalam hal ilmu ketabiban, bahkan banyak pula terdapat sari rahasia luwekang golongan Bukek Pei. I.L. Ancu sendiri masih terhitung tingkatan lebih muda dari Fo Jing Chu, tetapi di masa hidupnya Fo Jing Chu sangat sayang padanya, oleh karena itu I.L. Ancu ingin panging mendapatkan kembali kitab itu, maksudnya tidak lain ialah agar darah keringat yang dikeluarkan kaum Chiang Pua tidak terbuang percuma. Karena itulah Pang ing kebentrok dengan rombongan orang ini di jalanan antara Cu Siantin Ketanliu. Pertama-tama yang kepergok olehnya adalah Kipisya. Di tangan Kipisya waktu itu masih terhunus pedang, yakni Ye Uliong Po Kiam milik Teng Hiaulan. Perlu diketahui bahwa Ye Uliong Kiam dan Toan Giyok Kiam adalah dua pedang pusaka dari Tian San, Teng Hiaulan memperoleh Ye Uliong Kiam dan Pang ing mendapatkan Toan Giyok Kiam dari gurunya, Le Lan Chu. Kedua pedang ini adalah tinggalan Hui Bing Sian Su pada ratusan tahun lalu yang digembleng di masa mudanya, wujudnya sama, hanya ukuran panjang pendeknya yang berbeda, yakni Toan Giyok Kiam berupa pedang pendek. Karenanya maka begitu Pang ing melihat, segera ia mengenal Ye Uliong Kiam dan terus merebutnya dari tangan Kipisya, bahkan orang ini dia lukai pula. Sementara itu ketika Hian Hang melihat Pang ing, ia telah salah sangka bahwa Pang ing adalah Pang Lin yang dijumpainya tahun lalu, ia lantas ingat saudara keempatnya, yaitu Tan Goan Pa yang pernah luka oleh belati terbangnya, maka ia bermaksud menangkap Pang Lin untuk diserahkan pada Teng Hiaulang supaya diberi pelajaran. Ketika Tan Goan Pa pun menyusul datang, ia pun tertegun sejenak demi menampak si gadis. Di lain pihak saat Pang ing nampak Hian Hang sedang melotot padanya, ia menjadi haran. Pikirnya, orang jahat di Kang Oung sungguh banyak sekali, tanpa tahu sebab persoalannya, rombongan orang ini datang-datang sudah. Hendak membinasakan seorang bocah cilik seperti aku ini, sungguh kejam sekali. Lalu ia pikir pula bahwa gurunya pernah berpesan apabila merantau di Kang Oung, hendaklah banyak melakukan perbuatan mulia, melawan kekejaman dan membantu kaum lemah. Maka ia lantas ambil keputusan, Tosu ini harus diberi hajaran sedikit supaya tahu rasa. Maka ketika kemudian Hian Hang menyebet dengan tongkatnya bermaksud memukul jatuh Ye Uliong Pokiam dan kemudian baru menangkapnya, di luar dugaan, begitu tongkatnya menyebet, sekonyong-konyong sinar perak berkelebat, dengan mengeluarkan suara terang dan memunkratkan lelatu api, tongkat Hian Hang ternyata terkutung sebagian. Hian Hang berteriak kaget oleh kejadian ini, sementara itu Pang Ing membalik, senjatanya menusuk dari samping, lekas Hian Hang menyambut dan balas menyerang lagi, tetapi baru saja ia bergerak, secepat kilat Pang Ing telah mengubah tipu serangannya yang kedua dan ketiga dengan susul-menyusul. Ilmu pedang Hian Hang, Leung Pi Hang Kiam Hoat, sebenarnya terkenal kecepatannya, tak terduga tipu serangan Pang Ing melebih kecepatannya, untung Hian Hang lebih matang dan lebih hulet, ia dapat menghindarkan tiga serangan itu. Sementara serangan keempat Pang Ing sudah sampai pula, kali ini dengan tipu Liu Xing John Goat, bintang meluncur menembus rembulan, suatu tipu hebat dari Tian San Kiam Hoat, ujung senjatanya secepat kilat mengarah tenggorokan Hian Hang. Untuk menghindarkan serangan ini, Hian Hang terpaksa harus mengangkat pedang menangkis ke atas, maka kembali terdengar suara terang yang nyaring, ternyata pedang Hian Hang terkutung sebagian. Bukan main kejut Hian Hang? Lekas ia melompat keluar dari kalangan pertempuran. Akan tetapi segera ia dipapak liauin yang sementara itu sudah menerjang sampai di hadapannya, dengan sekali kempelangan, tongkatnya diayun ke atas kapala Hian Hang, syukur Hian Hang masih sempat meloncat pergi dengan cepat, sedang Liu Xian Gai dan Tante Tai secara beramai pun sudah mengembut maju buat membantu. Melihat si Hwesho menghantam si Tosu, Pang Ing berpikir tentu Tosu ini orang jahat dan si Hwesho adalah orang baik-baik. Tak ia sangka waktu liauin nampak dia, ia pun salah sangka Pang Ing sebagai Pang Lin, pikir liauin, Pang Lin adalah orang yang dimaui oleh Hong Siang, jangan sampai dia lolos lagi. Karena itulah begitu ia putar tongkatnya, ia desak Tante Tai, Liu Xian Gai dan kawan-kawan hingga terpaksa harus mundur. Rombongan orang ini dikepalai oleh Hian Hang, kini kedua senjata Hian Hang, yaitu pedang dan tongkat, sudah terkurung semua, dengan sendirinya mereka menjadi jari dan tidak berani merangsek liauin lebih dekat lagi. Dalam pada itu liauin dapat melihat pula di tangan Pang Ing memegang pedang pusaka Ye Uliong Kiam, ia berpikir lagi, budak liar ini sungguh terlalu berani, sampai Kipisya pun berani dilukainya. Maka tanpa ayah lagi, begitu ia geraki tongkatnya, mendadak ia lantas menyapu ke arah Pang Ing padahal liauin disangka orang baik oleh Pang Ing, sama sekali tidak diduganya, sekonyong-konyong Hwosyo ini berbalik menyerangnya, dalam keadaan tidak berjaga lebih dulu, ia masih sempat angkat pedang buat menangkis, maka terdengarlah suara terang yang keras, walau tongkat liauin tergumpil sebagian, namun Ye Uliong Kiam di tangan Pang Ing tak bisa dipegang kencang lagi, pedang pusaka itu terguncang terbang ke udara. Teng Ki John yang berada di dekat situ dengan cepat lantas melompat hendak merebut pedang pusaka yang terbang ke atas itu, akan tetapi gerak tubuh Tante Tai ternyata terlebih cepat, tukang copet sakti ini telah mendahului setengah langkah dan berhasil menyambar pedang pusaka itu. Teng Ki John menjadi murka karena didahului orang, diam-diam ia kumpulkan tenaga dalam terus mengirim sebelah telapak tangannya untuk menghantam, hendak menghindarkan diri sudah tak sempat lagi, tiada jalan lain, Tante Tai terpaksa sambut serangan ini secara keras lawan keras, ia pun baliki telapak tangannya menangkis. Maka terdengarlah suara plak yang keras dibarengi jeritan Teng Ki John sembari melompat mundur sejauh tiga tombak, pada telapak tangannya tertampak darah bercucuran. Tante Tai, si tukang copet sakti, dengan sendirinya punya akal licik sebagai tukang copet, sudah terang ia tahu bukan tandingan orang, jika harus beradu tenaga sungguhan terang ia akan kalah, maka diam-diam di telapak tangannya telah diajepit sebuah tau keting, paku penembus tulang, yang dia copet dari saku Teng Ki John tadi, tatkala kedua telapak tangan beradu, ujung paku terus menancap, keruan saja tau keting itu betul-betul menembus telapak tangan tuannya. Sebaliknya Tante Tai yang paksakan diri menerima hantaman itu, seketika juga merasa kepala pusing dan mati berkunang-kunang, bumi dirasakan seperti berputar dan langit terbalik, untung Longgoat Siansu keburu menahan tubuhnya hingga tidak sampai roboh. Bagaimana keadaan mutanya Longgoat? Akan tetapi Tante Tai tidak menyahut, ia berpaling kejurusan lain terus meludah pada lengan bajunya, perbuatan ini dapat diketahui Longgoat Siansu, ia lihat pada lengan baju Tante Tai basah merah, tahulah dia tentu Tante Tai terluka dalam, oleh karena itu sengaja meludah sambil berpaling, perlunya supaya tidak diketahui musuh. Mari pergi saja lekas Longgoat berseru pada suhengnya demi melihat gelagat jelek. Dalam keadaan Hian Hang sudah terkutung senjatanya, Tante Tai terluka dalam pula, sedang Pui Kin Beng sudah payah kehabisan tenaga, tiga kawannya lagi terang bukan tandingan Liao In, bahkan masih belum diketahui si gadis cilik ini kawan atau lawan, terpaksa Hian Hang memberi tanda, mereka bernam lantas mundur teratur. Di sebelah sana Liao In masih menempur Pang In, sesudah berhasil membuat terbang pedang si gadis, maju setindak lagi ia ulurkan tangannya hendak menjam bret. Tak terduga kembali Pang In mencabut keluar pedangnya sendiri, Toan Giyokiam, begitu ia geraki pokiamnya buat membabat, dengan kaget Liao In lekas menarik kembali tangannya, akan tetapi betapa cepatnya pun tidak urung lengan bajunya terobek sebagian. Keruan tidak kepalang murka Liao In, ia ayun tongkatnya dengan tujuan menghantam terbang pedang si gadis lagi seperti tadi. Namun Pang In sudah berpengalaman, ia tak membiarkan pedangnya kebentur, ia melompas sambil menutulkan ujung pedangnya ke ujung tongkat orang, maka tubuhnya pun ikut membal ke atas, di angkasa ia masih putar senjatanya untuk segera menubruk lagi ke bawah sambil menikam. Dengan sendirinya Liao In tidak gampang dilukai, ia tegakkan tongkatnya terus menyodok ke atas. Lekas Pang In mengegos di udara, habis itu beruntun ia mendahului menyerang tiga kali dengan cepat sekali. Tetapi kembali serangan ini dapat digagalkan Liao In dengan sekali putar tongkatnya, begitu hebat daya tekanan tongkatnya hingga Pang In dipaksa menancapkan kembali kakinya ke bawah di tempat sejauh setombak lebih. Liao In tidak tinggal diam, dengan memutar tongkat segera ia memburu maju, ia ulur tangannya hendak menjamret lagi. Tapi ilmu pedang Pang In ternyata hebat luar biasa, sedikit kendur daya tekanan tongkat Liao In, mendadak ia menyelusup lewat di bawah tongkam ia terus mendesak maju sambil pedang menusuk ke bawah bahu Liao In. Tidak kepalan kaget Liao In atas serangan tiba-tiba ini, untuk menghindarkan diri dari kematian terpaksa ia harus balas membinasakan lawan juga, mendadak ia tarik tongkatnya terus menyabet ke depan, gerak tipu ini adalah gaya gugur gunung dari Tianmo Tiang Hoat yang liai, satu tipu mencari kemenangan dikala diri sendiri terancam bahaya, tenaga yang dikeluarkan luar biasa dasyatnya. Pang In terkejut juga oleh serangan musuh yang membalik, melihat gelagat tak menguntungkan, kembali ia tutulkan ujung senjatanya ke atas tongkat orang, tubuhnya lagi-lagi tersendai naik ke udara. Hwesho ini sungguh tangkas sekali, terang aku bukan tandingannya begitu pikir Pang In. Maka ketika ia tancapkan kakinya kembali, ia tidak menyerang Liao In lagi, tetapi ia keluarkan ilmu entengi tubuhnya yang hebat dan kabur menuju ke jurusan selatan. Liao In sampai terkesima dan matuh, terbelalak oleh gerak tubuh dan silat si gadis yang bagus itu, dalam hati ia berkata, celaka, celaka. Budak liar entah dapat belajar kiam hoat dari mana sehingga demikian bagusnya, sejak kini di kalangan Kang Ow bakal bertambah seorang lusinima lagi. Di samping sana Teng Ki John sedang sibuk mencabut paku yang menancap di telapak tangannya dan mengobati racunnya, tidak nyana senjata ini bisa makan tuannya sendiri, ia mendongkol sekali oleh kelicinan orang, katanya pada Liao In dengan menghela nafas, kita kalah habis-habisan. Budak liar ini telah banyak bertambah lihai ilmu entengi tubuhnya, kata Liao In tak kalah nampak gerakan Pang In begitu sebat dan cepat, hanya sekejap saja sudah menghilang dari pandangannya. Mari kita kembali dan melapor pada Lian Keng Hiau, ajaknya kemudian. Setelah Liao In dan Teng Ki John kembali di Cusiantin, sementara itu Kipisya sudah sampai lebih dulu, ketika mereka bertiga memasuki kemah, baru mereka mendapat tahu bahwa karena tak sabar menantikan mereka kembali, dengan membawa beberapa prajurit pengawal, Lian Keng Hiau sudah berangkat ke kampung halamannya di Tanliu. Mereka diberitahu pula oleh perwira piket bahwa Taiswe dua hari lagi baru akan kembali bersama pasukan, disampaikan pula pada Liao In agar gak menyerahkan Pui Kin Beng pada Gak Chiong Ki untuk diambil tindakan seperlunya. Atas pesan yang ditinggalkan itu, tidak bisa berbuat lain bagi Liao In dan Teng Ki John kecuali menurut saja. Bercerita tentang Lian Keng Hiau, sesudah dapat merebut kekuasaan militer dari Intai, dapat menaklukkan Kipisya pula, ia gembira sekali. Ia memandang kampung halamannya dari jauh, dalam hati lantas terbayang wajah Pang Lin yang manis. Ketika Keng Hiau menghitung, nyata sampai tahun ini Pang Lin sudah genap berumur 16, ia pikir anak darah ini. Tentu sudah tumbuh lebih tinggi daripada dahulu. Ia teringat juga atas dirinya sendiri yang telah berbahagia dalam usia semuda ini, kekuasaan ada, para pangeran saja tidak ia pandang sebelah mata, begitu pula pembesar macam apapun ia anggap sepi, manusia hidup sampai pada tingkatan demikian ini boleh dikata sudah senang dan puas sekali. Kekurangan satu-satunya bagi dirinya ialah masih belum mempunyai seorang istri yang menyenangkan dan cocok dengan pilihan hatinya. Ia jadi teringat, walaupun Hong Siang menaruh hati pada Pang Lin, tapi sebagai Maharaja yang mempunyai selir cantik memenuhi istananya, kalau aku bisa mendahului maju selangkah dan memperoleh Pang Lin lebih dulu, tentunya Hong Siang tidak merasa enak untuk berebut dengan aku. Hendaklah diketahui bahwa kini kedudukan Lian Keng Hiau sudah jauh berbeda, terhadap Incheng, ia pun tidak begitu takut seperti dahulu. Lian Keng Hiau perintahkan pasukannya berkemah tiga hari di luar kota Cu Siantin, tujuannya selain hendak menyelesaikan urusan inti, ia ingin pulang menyambangi rumahnya sekaligus mencari tahu apakah Pang Lin masih tinggal di rumahnya atau tidak. Pagi hari itu ia menulis sepucuk surat dan menyuruh Siang mau menyampaikan kepada ayahnya, maksudnya agar kepulangannya ini tidak terlalu mendadaah hingga membuat kaget orang tua saja, sebenarnya hanya lagak Keng Hiau sesudah menjadi Pang Lima besar. Siang mau, Patpi Sin Mo Set Tian Ji dan Tai Lik Sin Mo Set Tian Toh, meski watak kedua manusia iblis ini masih sangat liar, tetapi mereka tidak sesombong seperti Liao In, mereka masih mau tunduk di bawah perintah Lian Keng Hiau, oleh sebab itulah diam-diam. Lian Keng Hiau telah memberi perintah rahasia kepada mereka berdua untuk mewakilkan dirinya mengawasi tindak tanduk Liao In, hari ini mereka diutus pula mengirim surat pribadi. Sesudah Siang mau berangkat, Lian Keng Hiau menunggu pula sampai hari sudah siang, namun masih belum nampak Liao In dan kawan-kawan kembali, ia jadi tak sabar, pikirnya, ah, biar urusan kecil ini diselesaikan oleh Gak Cheong Ki saja, maka ia sendiri lantas membawa beberapa prajurit pengawalnya, terus mencemplak kuda perangnya dan pulang ke rumah asalnya. Kembali mengenai Pang In, sesudah gadis ini kabur ke jurusan yang sepi, ia lihat Hwasyo jahat itu tidak mengubar lebih jauh, maka ia lantas balik kembali ke jalanan tadi, ia menarik napas lega dan meneruskan perjalanan menuju ke Tanliu. Menjelang lohor, tiba-tiba ia mendengar di belakangnya berkumandang suara keleningan kuda, ketika menoleh, dilihatnya ada dua kakek berwajah aneh sedang cengar-cengir padanya. Tiba-tiba Pang In teringat bahwa kedua orang ini seperti pernah bertemu entah di mana. Waktu ia coba mengingatnya, tahulah dia, kedua orang ini adalah orang dari sarang penjahat itu, waktu dirinya masih kecil mereka sering mengajaknya bermain di dalam gedung besar itu, ia masih ingat dalam gedung besar itu seperti banyak terdapat palung buddha yang besar dan aneh beraneka macam. Pang In ternyata masih ingat kedua iblis ini, sebaliknya ia lupa akan liauin, karena rupa siang muarada aneh dan lain dari yang lain, pula asalnya mereka yang membawa Pang In ke dalam istana pangeran. Keruan begitu nampak Pang In, mereka menjadi kegirangan, seketika Set Tian Ji melompat turun dari kuda terus menghadang ke depan orang. Yan Ji, dalam dua tahun ini kemana kau pergi? Marilah ikut kami pulang demikian ia berseru. Akan tetapi tiba-tiba ia lihat metap Pang In mengunjuk sinar terang, matanya membelalak bundar padanya. Kenapa, apakah sudah tak kenal aku lagi kata Set Tian Ji rada khawatir? Aku kenal kau sebagai bandit tiba-tiba Pang In menyaut. Keruan Set Tian Ji menjadi gusar karena orang berani mengatakan dia bandit. Sekalipun kami adalah bandit atau iblis, sedikitnya ada budi juga atas dirimu balasnya mendamprat. Memang siangmu dikala muda pernah menjadi bandit, mereka pun tahu bahwa di kalangan Kang Ngong, mereka disebut sebagai iblis, oleh sebab itu mereka paling benci jika orang memaki mereka bandit dan iblis. Coba kalau bukan Pang In, sejak tadi ia tentu sudah turun tangan. Tak terduga Set Tian Ji belum turun tangan, tahu-tahu Pang In malah memulai lebih dulu, begitu tubuhnya bergerak, dengan cepat ia kirim tusukan ke muka orang. Namun Set Tian Ji cukup sebat, dengan enteng ia mengegos, tapi baru saja ia menghindarkan diri, sekonyong-konyong Pang In mengirim pula tusukan kedua dan ketiga susul menyusul, Set Tian Ji berulang kali ganti tipu gerakan, tapi tetap belum bisa menghindar rangsekansi darah, ia merasakan ujung pedang Pang In seperti berkelebat kian kemari di muka dan belakangnya, masih untung karena Set Tian Ji pernah meyakinkan ilmu menggempur dan menubruk kere elang kucing, hingga gerakannya gesit dan licin, kalau tidak, sejak tadi ia sudah ditusuk oleh Pang In keruan Set Tian Ji semakin murka, saking gusarnya ia berteriak, Buddha ini sudah tak kenal Budi lagi, buat apa kita sayangi dia? Segera Set Tian Toh ikut menerjang maju terus membelah dengan telapak tangannya. Melihat rupa kedua iblis yang bengis dan kejam ini mulai mengeroyok, Pang In pun menjadi sengit. Bagus sekali, kalian bandit anjing ini betul-betul jahat serunya. Ujung senjatanya lantas membalik, Set Tian Toh yang biasanya suka terjang dan menghantam secara ceroboh, ia tidak menduga ilmu pedang Pang In bisa begini bagus dan liai, karena itu, lekas ia bermaksud menarik kembali tangannya, tetapi sudah terlambat, pundaknya tergores. Set Tian Ji pun tak lelhan lagi, begitu tubuhnya melayang naik, tiba-tiba 10 jarinya terulur dan 10 kukunya yang panjang menjulur keluar menusuk ke muka Pang In karena serangan yang aneh ini. Pang In jadi terkejut juga, lekas ia putar tubuh dan menusuk lagi dengan cepat, tetapi dengan mengeluarkan gerak serangan seperti elang kucing, dengan mencakar, menubruk, membeset dan mematuk, Set Tian Ji mulai bergebrak dengan sengit melawan Pang In di samping sana, Set Tian Toh yang sudah terlatih laksana kulit tembaga dan talang besi, hanya terkena goresan pedang saja ia anggap sepele, mendadak ia cabut sekenanya sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan. Habis itu ia sabatkan dari samping ke arah Pang In namun Pang In bisa bergerak dengan gesit dan cepat, dengan sedikit berkelit ia sudah bisa menghindarkan diri. Sementara itu Set Tian Ji telah mengulur tangan kanan hendak mencakar lengan dan tangan kiri mencengkeram ke muka lawan, melihat tipu serangan yang cukup ganas ini, berulang kali Pang In masih bisa meluputkan diri dengan gerak tabuh yang bagus. Akhirnya Set Tian Toh menjadi murka, tiba-tiba ia menyerampang dengan batang pohon, ia menyapu kaki Pang In. Dengan begini Pang In dipaksa harus menjaga bagian bawah dirinya, maka ilmu entengi tabuhnya pun terpengaruh, sedang kepandayan menubruk dan menghantam secara alang kucing dari Set Tian Ji Li Hai luar biasa, lagi pula mereka berdua saudara bisa bekerja sama dengan rapat, meski ilmu pedang Pang In sangat bagus, namun ia pun tak bisa mengalahkan mereka. Ilmu silat Pang In sekarang kira-kira sepadan dengan Lu Sinio dikala untuk pertama kali turun dari Binsan, waktu itu Lu Sinio bisa mengalahkan Pepi Sin Mo, tapi masih belum bisa menandingi keroyokan Siang Mo berdua. Kinipun demikian dengan Pang In, apalagi umurnya masih lebih muda daripada waktu Lu Sinio turun gunung dulu, tenaganya pun tak bisa bertahan lebih lama daripada Siang Mo. Begitulah, maka sesudah saling gebrak kira-kira setengah jam, Pang In merasa napasnya mulai memburu dan hati terguncang hebat, tenaganya habis, ia bermaksud membobol kepungan orang buat kabur, namun kedua lawan ternyata semakin kencang mengerubutnya. Budak yang lupa budi dan tak setia, hayo, lekas kau berlutut dan mengaku salah, mungkin kami masih bisa ampuni engkau terdengar Set Tian Ji mendamprat pula. Namun sepatah kata pun Pang In tak menjawab, sekonyong-konyong ia memutar pedang dan menusup pergelangan tangan Set Tian Ji, ketika dengan cepat Set Tian Ji menarik kembali tangannya, di lain pihak Set Tian Toh sudah menyapu pula dengan dahan pohonnya. Setiap kesempatan tidak pernah Pang In sia-siakan, dengan cepat ia menutul dahan pohon itu dengan ujung kakinya, menyusul berjumpalitan terus melayang pergi jauh. Lari ke mana bentak Set Tian Ji? Ia pun melompat naik dengan cepat terus mencengkeram dari atas. Tidak terduga ilmu entengi tubuh Pang In sudah sempurna, di tengah udara mendadak ia sedikit menekuk tubuh, berbareng pedang membalik terus menusuk ke atas. Karena serangan balasan yang mendadak lagi cepat ini, Set Tian Ji tak keburu menghindarkan diri, betisnya tertusuk, tetapi ia masih terus mencakar ke bawah, karena itu Pang In pun terluka oleh kuku jarinya, berbareng karena tenaga dorongan orang, Pang In berhasil melayang pergi sejauh lima-enam tombak. Bagus sekali, kau budak liar ini masih berani melukai orang tua Set Tian Toh berteriak pula. Ia putar pohon yang dicekal terus memburu maju dengan cepat. Set Tian Ji sudah tertusuk, untung Pang In menyerang di udara dan tak bisa menggunakan tenaga sepenuhnya, maka lukanya tidak berat, ia robekain baju buat membalut lukanya, kemudian dengan menahan rasa sakit ia mengudak lagi. Setelah Pang In bisa lari pergi beberapa tindak, mendadak ia merasakan kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang, mulutnya kering dan kehasan, kiranya ini adalah bekerjanya racun pada lukanya yang terkena cakaran kuku Set Tian Ji. Perlu diketahui bahwa 10 kuku jari Set Tian Ji sudah terendam dalam air racun dari ular yang paling berbisa, jika tiada obat pemunahnya, dalam 12 jam orang yang terkena pasti akan binasa, semakin banyak mengeluarkan tenaga, menjalarnya racun semakin cepat. Pang In tidak mengetahui akan hal ini, tadi ia telah angkat langkah seribu hendak kabur, karena itu hampir saja ia terjungkal pingsan, cepat ia berhenti dan mengumpulkan tenaga dalam untuk menahan bekerjanya racun, dengan demikian ia rasakan rada mendingan. Sebab ini juga siang mau keburu menyusul tiba. Kau budak rendah yang tidak kenal budi kebaikan ini, kini kau berada di ambang pintu kematian, apa kau belum mau mengaku salah dan minta ampun dengan gemas Set Tian Ji membentak? Cis tiba-tiba Pang In membalas dengan suara mencemooh. Ia ingat betul apa yang diajarkan gurunya bahwa sekalipun badan boleh menjadi abu, tetapi sekali-kali tidak boleh menyerah dan minta ampun. Maka ia lantas hentikan tindakannya, ia angkat pedang pusakannya, Tuan Giyokiam, ke atas seks. Hayo, bandi tanjing, coba majulah lagi dan peratnya menantang. Sudah tentu kedua iblis ini sangat murka atas caci makisi nona yang berulang-ulang menyebut mereka bandit. Kau sudah terluka oleh kuku berbisa, jika kau tidak minta ampun, tidak disangsikan lagi kau pasti akan mampus, apakah kau masih belum mau insaf dan perat Set Tian Ji. Jika kau tetap kepala batu, kami akan duduk di sampingmu sini dan menyaksikan kau mampus oleh bekerjanya racun di badanmu, tidak perlu kami berhantam lagi dengan kau. Pang In juga menjadi murka, secara kalap ia menerjang maju pula terus menyerang, ia memberondong orang dua kali tusukan. Set Tian Ji tertawa dingin atas serangan anak darah ini, ia tarik saudaranya mundur ke belakang, Pang In lantas menerjang maju lagi, tetapi kembali ia merasakan pandangan matanya kabur dan jantung memukul keras, lekas ia berusaha menenangkan semangatnya supaya tetap sadar. Cis, dasar bandit Tan Jing, tidak berani secara terang-terangan, tetapi secara diam-diam memakai cakar berbisa. Memang perbuatan bandit yang kotor dan rendah Pang In mencaci maki lagi. Set Tian Ji mengerti gadis ini tidak akan tahan lebih lama lagi, maka ia tak gubris caci makinya, sebaliknya Set Tian Toh menjadi tak sabar, ia membentak dengan gusar terus menubruk maju. Awas dengan pokiamnya seru Set Tian Ji memperingat. Sekonyong-konyong Pang In juga melompat naik memapaki orang dengan tusukan pedangnya, hantaman Set Tian Toh ternyata mengenai tempat kosong, sebaliknya tiba-tiba pundaknya kembali tertusuk oleh senjata Pang In. Set Tian Ji lebih licik dari saudaranya, ia telah mengincar dengan jitu. Begitu ulur tangannya, seketika ia dapat merebut pedang Pang In, sekalian ia mendorong anak darah itu hingga Pang In jatuh tersungkur. Set Tian Toh beruntun merasakan dua kali tusukan Pang In, ia menjadi murka, begitu melompat maju segera ia menghampiri Pang In yang masih menggeletak di tanah. Biar dia minta ampun sendiri ujar Set Tian Ji. Kau boleh ampuni dia, tetapi aku tidak sahut Set Tian Toh dengan murka. Dengan menggenggam kepalan ia memburu maju lagi. Set Tian Ji cukup kenal tabiat saudara mudanya ini yang tidak mungkin dikendalikan bila sudah humar kemurkaan, ia tiada alasan buat merintanginya. Dalam keadaan serba susah ini tiba-tiba terdengar suara keleningan kuda yang berbunyi nyaring dan ramai, debuk pun mengepul tebal, tertampak lian keng hiau sedang mendatangi dengan beberapa prajurit pengiringnya. Hai, apakah yang sedang kalian lakukan seru keng hiau dari jauh? Budak liar yang tidak kenal kebaikan ini telah menusuk aku dua kali tutur Set Tian Toh dengan gemas. Waktu itu pang ing masih jatuh pingsan di atas tanah, demi mengenali siapa nona itu, diam-diam lian keng hiau sangat terkejut, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda perasaannya. Kera bagaimana kalian pergoki dia ia lantas tanya lagi. Maka Set Tian Ji lantas menceritakan kejadian tadi. Untung dia tak dipergoki di rumahku, Demikian diam-diam. Lian keng hiau bersyukur dalam hati. Tetapi si budak pang. Lin seperti setan cerdiknya, mengapa dia tidak lantas menyingkir demi kepergok dua iblis ini? Sementara itu terdengar So Tian Toh buka suara lagi dengan rasa gemas yang masih belum hilang. Budak yang tidak kenal kebaikan ini biar kubinasakan dia saja, Tai Sui. Mendengar kata-kata ini, Matt Lian keng hiau menjadi melotot. Bila kelak hong siang minta orangnya, siapa berani menanggung resiko dengan dingin ia bertanya. Memang Set Tian Toh adalah seorang kasar yang tidak bisa berpikir, karena ancaman itu seketika ia tertegun. Tian Ji, coba berikan obat pemunahnya padaku, kemudian terdengar Lian keng hiau berkata pada Set Tian Ji. Dengan sendirinya Set Tian Ji tidak berani menolak perintah dan mengeluarkan obat pemunahnya. Tai Sui, kami berdua saudara bersedia menggiringnya ke kota raja, katanya kemudian. Tetapi keng hiau tidak menjawab, ia terima obat pemunah yang disodorkan itu dan dengan cepat ia bubuhkan di luka pang ing, sebagian pula ia cekoki mulut anak darah itu. Obat pemunah ini memang sangat mustajab, hanya dalam sekejap pang ing sudah sadarkan diri, ketika melihat siang. Mau berdiri di sebelah dan terdapat pula seorang pang lima muda berjongkok di sampingnya, ia menjadi haran. Adik Lin, tenanglah dan kumpulkan tenagamu saja, ujar keng hiau setelah melihat anak darah itu sadar. Pang ing menjadi lebih haran dan bingung oleh panggilan orang, pikirnya di dalam hati, hari ini entah bagaimana. Ada orang memaki aku budak liar, ada pula yang memanggil aku adik segala. Ketika ia lihat si kapang lima muda ini tidak bermaksud jahat, ia lantas tenangkan diri, bahkan ia lantas duduk dan diam-diam kumpulkan tenaga dalam. Selang tidak lama, ia rasakan napasnya sudah berjalan seperti biasa dan tenaga sudah pulih, dengan sekali loncat ia lantas berdiri. Budak liar, sekali ini kau mau menyerah atau tidak dengan match mendelik setian toh mendamperat padanya. Saudaraku, jangan kau takut-takuti dia ujar setian ji. Sebaliknya Lian keng hiau lantas berkata kepada pang ing, ambil pedangmu itu dan pulanglah bersama aku. Pang ing tak menyahut, ia masukkan pedang ke dalam sarungnya, lalu ia memberi hormat kepada Lian keng hiau. Banyak terima kasih atas budi pertolonganmu tadi, katanya. Habis itu mendadak tubuhnya bergerak, ia keluarkan ginkang yang hebat luar biasa, ia melompat turun ke gili-gili sawah terus kabur dengan kencang. Lekas kejar serulian keng hiau gugup. Segera pula ia sendiri menguber dengan disusul oleh prajurit pengiringnya. Siang Mo pun ikut pula mengudak. Akan tetapi dalam sekejap pang ing sudah melayang lewat belasan petak sawah kering dan naik ke atas bukit sana, dengan kuda susah untuk mendaki gunung, sedang ilmu entengi tubuh Siang Mo tidak lebih unggul dari si nona, maka, dengan metu, terbuka lebar Lian keng hiau menyaksikan anak darah itu menghilang ke dalam rimba gunung dan tidak muncul pula. Buda ini sudah tak kenal budi kebaikan lagi, kami berdua saja tidak mau dikenalnya lagi, tak usah mengharapkan kembalinya lagi, ujar Setian Toh dengan menjengkol. Lian keng hiau jadi tertegun, ia terdiam, rada lama baru terdengar ia menjawab, kelak saja mengurusnya lagi. Lalu dengan membawa prajuritnya ia kembali ke jalanan besar, ia melanjutkan perjalanan, pada waktu maghrib baru ia sampai di rumahnya.